Kata-kata Luan membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Nada suara Luan tenang dan tidak sombong. Setiap orang yang hadir adalah guru surgawi tingkat 9. Jika Luan adalah guru surgawi tingkat 9, tidak masalah baginya untuk berbicara seperti ini. Namun, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Tidak masuk akal baginya untuk berbicara seperti ini. Namun, Luan sudah seperti ini sejak perjamuan sekte di awal tahun. Pertama, karena kata-kata Fuyu. Kedua, karena mereka sudah berkali-kali membicarakan masalah ini. Jika dia benar-benar ingin menyalahkannya, dia seharusnya mengatakannya lebih awal. Paling-paling, mereka tidak mau bekerja sama. Terlalu menjengkelkan untuk menyebutkannya berulang kali. Faktanya, sebagian besar orang yang hadir berpikiran sama. Menyebutkan hal-hal yang tidak berarti hanya akan membuatnya tampak remeh. Mereka harus berharap untuk memecahkan masalah. Namun, Su Kaming jelas tidak berpikir demikian. Apa maksudmu kamu tidak mau bicara? Wajah Su Kaming menjadi gelap. Dia berteriak, begitu banyak orang yang mati di sekte ini. Begitu banyak orang yang mati di dunia. Kamu tidak mau bicara. Jadi, Luan memandang Su Kaming dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu meminta maaf. Su Kaming berteriak dengan marah. Kamu harus minta maaf. Su Kaming memelototi Luan, tapi Luan masih tenang. Namun, matanya menjadi acu tak acu seolah sedang melihat orang bodoh. Baiklah, jangan bertengkar lagi. Saat itu, Mo Che, ketua sekte dari sekte pemakan surga, berkata dengan tidak sabar, apa gunanya berdebat. Pada titik ini, suasana hati semua orang sedang buruk. Lalu bagaimana jika suasana hati kita sedang buruk? Bukankah kita masih harus menanggungnya? Yang paling penting adalah bagaimana menghadapi binatang mistis itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huang Ding, master sekte dari sekte bumi, mengangguk setuju. Faktanya, keinginan terbesar Huang Ding adalah untuk menguasai dunia dan menjadi eksistensi setinggi klan Hachiko. Bahkan jika sekte bumi tidak bisa melakukan itu, dia tetap ingin menjadi pemimpin aliansi sekte. Namun, sekarang dia telah kehilangan dunia, tidak ada gunanya menjadi pemimpin. Ketika dia benar-benar sampai pada situasi ini, ketika dia menaruh keinginan terbesar di dalam hatinya, seluruh temperamennya menjadi tenang dan mantap, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dibutakan oleh keserakahan, suara Huang Ding menjadi mantap saat dia berkata, menurut rencana awal, masing-masing sekte akan mengirimkan 10 tim yang terdiri dari 20 tetua untuk terlibat dalam perang gerilya dengan binatang mistik di luar. Ketika binatang mistik pangkat 9 tiba, kita master surgawi tingkat 9 akan bergabung untuk membunuh para pemimpin berbagai klan. Selama kita membunuh semua pemimpin, kita akan tetap memenangkan perang ini. Mendengar kata-kata Huang Ding, semua orang merasa sedikit lebih baik. Namun, mereka tidak melihat tanda-tanda kemenangan saat ini. Mereka pasti akan tinggal di bawah tanah untuk waktu yang sangat lama tanpa melihat cahaya siang hari. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Sudah hampir satu bulan sejak pertempuran pertama, binatang ajaib di laut terus berkerumun di delapan benua kuno. Jumlah mereka tidak berkurang satu kalipun. Awalnya, hanya binatang aneh yang hidup di darat yang akan menyerang delapan benua kuno. Tapi sekarang, ada lebih banyak binatang aneh yang hidup di laut. Alasannya sederhana. Mereka telah hidup begitu lama, dan mereka telah mendengar begitu banyak sejarah. Tetapi mereka belum pernah melihat binatang aneh dalam jumlah besar memasuki delapan benua kuno. Saat ini, benua itu ditempati oleh binatang-binatang aneh. Biarpun mereka penasaran, mereka pasti akan datang untuk melihat seperti apa dunia manusia. Berdasarkan permintaan klan teratas di laut selatan jauh, binatang aneh tidak diizinkan untuk saling membunuh. Mereka harus bersatu dan berperang melawan umat manusia. Karena binatang aneh tidak memiliki konflik satu sama lain, semakin banyak binatang yang berani memasuki delapan benua kuno. Dalam tujuh hari, klan kelas tiga telah memasuki delapan benua kuno, termasuk binatang mistis peringkat sembilan. Faktanya, binatang mistis peringkat sembilan masih gelisah ketika mereka memasuki benua itu. Biarpun umat manusia menjadi seperti ini, klan Hachiko pasti sudah melakukannya sejak lama jika mereka bisa. Kemungkinan mereka mengambil tindakan sekarang terlalu rendah, tapi mereka tetap takut. Setelah tujuh hari, klan Hachiko belum juga muncul. Hal ini membuat binatang mistis peringkat sembilan menjadi rileks. Pada saat yang sama, klan teratas di laut selatan jauh menjadi lebih berani. Setelah tujuh hari, klan teratas di laut selatan jauh tidak tahan lagi. Mereka semua menuju ke delapan benua kuno. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali ke delapan benua kuno setelah 13 ribu tahun. Mereka sudah lama terapung di laut, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan suasana hati mereka. Kegembiraan. Itu tidak cukup untuk menggambarkan detak jantung mereka. Kerinduan. Tampaknya berbeda dengan mentalitas mereka. Jika mereka harus memilih negara untuk menggambarkannya, mungkin, mudik, atau pulang kampung, akan lebih tepat. Mereka telah lama menunggu untuk kembali ke delapan benua kuno. Klan teratas berdiri di tepi pantai delapan benua kuno. Tanah tak berujung ada tepat di depan mereka, tapi mereka harus berhenti. Suku Flaming Lion juga sama. Flaming Leons yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tepi pantai. Flaming Leons ini terbakar api. Lion King berdiri di tengah dan juga di depan. Raja Singa maju selangkah dan mengangkat kakinya. Kakinya yang besar menginjak tanah. Ledakan. Jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah, tapi masih mampu menahan beban Raja Singa. Mengaum. Raja Singa meraung dalam-dalam. Raungan ini terdengar sangat bersemangat dan lembut, dan dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Setelah itu, Leonis tiba-tiba bergerak maju, membiarkan keempat kakinya menginjak tanah saat dia mulai berlari ke depan. Flaming Leons lainnya segera mengikutinya. Flaming Leons yang tak terhitung jumlahnya menginjak delapan benua kuno, berlari dengan ganas di daratan. Di masa lalu, tanah apapun yang ditemukan oleh suku Singa Flaming terlalu kecil dibandingkan dengan tubuh besar mereka. Bahkan Flaming Leons memiliki keterbatasan yang besar di daratan. Namun kali ini, mereka akhirnya bisa berlari secepat yang mereka mau. Gemuruh. Flaming Leons yang tak terhitung jumlahnya telah melepaskan semua pengekangan mereka dan berlari dengan gila-gilaan. Perasaan tidak memiliki akhir ini sungguh luar biasa. Akhirnya mereka tidak perlu berhenti setelah berlari beberapa saat, dan tidak perlu khawatir terjatuh ke laut. Suku Flaming Lion memiliki api di sekujur tubuh mereka, jadi mereka tidak menyukai air. Suku Flaming Lion telah mendarat, begitu pula klan teratas lainnya, termasuk beberapa klan laut. Namun, sebagai klan teratas yang tinggal di laut selatan jauh, banyak dari mereka yang belum mendarat. Selain itu, ada klan darat lain yang belum memasuki delapan benua kuno. Ya, itu adalah suku Harimau Langit. Sebagai mantan penguasa benua, suku Harimau Langit harus menjadi orang pertama yang memasuki delapan benua kuno. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam perang sebelumnya, tidak ada binatang aneh yang berani menentang masuknya mereka ke delapan benua kuno. Namun, suku Harimau Langit tidak melakukan itu. Mereka masih diam di laut selatan jauh. Ini diluar dugaan semua binatang aneh, termasuk klan yang tinggal di laut selatan jauh. Suku Harimau Langit telah tinggal di laut selatan jauh selama lebih dari 10 ribu tahun. Klan laut dalam tidak keberatan suku Harimau Langit tinggal di sana, tetapi mengapa suku Harimau Langit tidak kembali ke benua itu? Dan hari ini, selain klan teratas di laut selatan jauh yang kembali ke delapan benua kuno, ada klan kuat lainnya yang telah memasuki delapan benua kuno. Mereka adalah para naga. Sebelum delapan era kuno, Sengoku dan para naga telah menguasai dunia bersama-sama, baik di darat maupun di laut. Saat ini, masuk akal bagi naga untuk kembali ke delapan benua kuno. Mereka bahkan dapat mengatakan bahwa Tuhan yang sebenarnya telah kembali. Namun, Sengoku bukanlah Sengoku pada tahun itu, dan para naga bukanlah naga pada tahun itu. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menguasai dunia. Para naga hanya bisa berdiri sejajar dengan klan teratas lainnya. Setelah tujuh hari, klan teratas ini telah tersebar ke berbagai wilayah di delapan benua kuno untuk menempati wilayah yang luas untuk diri mereka sendiri. Semua orang senang ketika mereka kembali ke delapan benua kuno. Mereka tidak berminat bersaing memperebutkan wilayah. Bagaimanapun, semua binatang aneh tahu bahwa Sekte yang kuat belum dihancurkan, dan umat manusia belum dimusnahkan. Tugas mereka selanjutnya adalah menemukan Sekte tersebut dan membunuh harapan terakhir umat manusia. Namun, beberapa binatang aneh memiliki pemikirannya sendiri. Tidak hanya klan teratas di antara binatang aneh, tetapi juga klan kelas tiga mengetahui satu hal, pusat dari empat kerajaan besar. Itu benar. Itu adalah pusat dari delapan benua kuno, kawasan terlarang, Pegunungan Dewa Langit. Banyak binatang aneh ingin mengetahui di mana Pegunungan Dewa Langit berada dan mengapa itu adalah area terlarang. 2452 Karena beberapa binatang mempunyai idenya sendiri, beberapa binatang ingin memeriksanya. Faktanya, ketika empat kerajaan besar masih ada, Pegunungan Dewa Langit di tengahnya dijaga ketat. Tentu saja, tujuan mereka bukan untuk menjaga Pegunungan Dewa Langit, tetapi untuk menjaga siapapun memasuki Pegunungan Dewa Langit dan melindungi tempat yang damai ini. Meskipun Pegunungan Dewa Langit tidak sebesar Pegunungan Kelas 1 di benua ini, namun Pegunungan itu tidaklah kecil. Bisa jadi sebesar negara kecil. Garis pertahanannya sangat panjang, dan mereka harus mengirim orang untuk menjaga setiap incinya. Tidak sulit membayangkan berapa banyak tentara yang harus mereka kerahkan. Bahkan para pejuang dari empat kerajaan besar tidak tahu mengapa mereka harus melakukan ini. Namun, itu adalah perintah sekte tersebut. Bagaimana mereka berani untuk tidak taat? Faktanya, apalagi empat kerajaan besar, bahkan sekte pun tidak tahu mengapa mereka harus melakukan ini. Itu karena Klan Hachiko telah memberi mereka perintah kematian. Meskipun mereka tidak tahu di mana delapan tanah kuno itu berada, mereka yakin bahwa itu bukan di Pegunungan ini. Sekte tersebut tidak mengetahui mengapa Klan Hachiko sangat menghargai Pegunungan Dewa Langit ini. Mereka bahkan tidak tahu mengapa tempat itu disebut Pegunungan Dewa Langit. Karena Klan Hachiko menyebutnya demikian, sekte tersebut pun mengikutinya. Klan teratas di Laut Selatan Jauh juga tahu bahwa Pegunungan Dewa Langit adalah tanah terlarang, tetapi mereka tidak tahu mengapa tempat ini ada. Mereka berasumsi bahwa tempat ini ada hubungannya dengan Klan Hachiko. Jadi, setelah mereka memasuki delapan benua kuno, mereka tidak berani datang ke sini. Jika mereka mengganggu Klan Hachiko, mereka akan kehilangan seluruh hasil panennya. Namun, beberapa monster kelas tiga tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Mereka menginjak reruntuhan empat kerajaan besar, menuju ke Pegunungan Dewa Langit di tengahnya. Ada begitu banyak binatang aneh yang bahkan Klan teratas pun tidak bisa mengendalikan semuanya. Dengan demikian, Klan kelas dua telah berhasil melintasi perbatasan empat kerajaan besar, menuju ke Pegunungan Dewa Langit. Seekor binatang aneh peringkat sembilan memimpin lebih dari empat puluh binatang aneh peringkat delapan. Binatang aneh ini juga merupakan ras darat. Tubuhnya seperti rusa raksasa, namun tanduk di kepalanya lebih besar dan tajam. Apalagi ia bisa mengubah bentuk dan melepaskan energinya. Itu adalah serangan terpenting mereka. Ras binatang mistik ini percaya bahwa Pegunungan Dewa Surgawi menyembunyikan sebuah rahasia besar. Seperti kata pepatah, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kekayaan dan kehormatan datang dari bahaya. Jika mereka dapat menemukan rahasianya terlebih dahulu dan memperoleh kekuatan yang besar, mereka mungkin dapat meningkatkan kekuatan seluruh ras mereka, atau bahkan menjadi salah satu ras teratas. Tidaklah salah untuk memiliki gagasan seperti itu, tetapi mereka adalah makhluk tercepat yang mempraktikkannya. Akhirnya, mereka berhasil melintasi perbatasan empat kerajaan besar dan tiba di perbatasan antara empat kerajaan besar dan Pegunungan Dewa Surgawi. Karena perang, tidak ada yang menjaga tempat ini. Bahkan jika ada orang, mereka tidak akan menandingi binatang aneh ini. Melihat pegunungan yang menjulang tinggi di depan mereka, pegunungan di sini memang terlalu tinggi. Mereka belum pernah melihat pegunungan setinggi ini sebelumnya. Kita harus tahu bahwa kepala binatang mistik pangkat 9 sudah tingginya lebih dari 2.500 kaki, bahkan lebih tinggi dari gunung biasa. Namun, di depan pegunungan ini, tampak seperti titik kecil. Bahkan, rasanya seperti berdiri di depan gunung kecil. Gunung-gunung mencapai awan, dan awan di atasnya sangat tebal. Namun, untuk memasuki pegunungan, binatang aneh ini langsung menghancurkan semua gunung atau terbang ke udara untuk maju. Sejujurnya, para binatang mistik ini tidak mau bersusah payah untuk menyerang secara langsung. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat gunung-gunung tinggi dan pepohonan di depan mereka, mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Bahkan binatang mistik kelas 9 yang terkemuka memilih untuk terbang ke langit. Bang! Setelah melewati awan tebal setinggi lebih dari 3.000 kaki, ketika rusak besar ini tiba di atas awan, mata mereka tiba-tiba terbuka seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Di atas awan ada gunung-gunung tak berujung. Binatang mistik ini hanya bisa terus mendaki lebih tinggi, mencapai lebih dari 10.000 kaki di udara. Dan 10.000 kaki bukanlah ketinggian gunung-gunung ini, tetapi ketinggian celah antar gunung. Jika binatang mistik tingkat 8 terbang lebih tinggi, mereka akan sangat dibatasi. Binatang mistik kelas 9 yang terkemuka tidak melakukan hal itu. Lebih dari 40 binatang mistik terbang ke depan di lembah. Mereka harus mengakui bahwa setelah memasuki pegunungan Dewa Surgawi, mereka jelas merasakan bahwa udara pun telah berubah. Udara di sini sangat murni, dan bahkan energi antara langit dan bumi pun sangat murni dan kaya. Gelar tersebut adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Penemuan seperti ini membuat mereka sangat bersemangat. Jika mereka bisa tinggal di sini, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kekuatan mereka. Bahkan binatang mistik kelas 9 akan dapat memperoleh panen yang sangat besar. Jika bahkan wilayah terluar pegunungan Dewa Surgawi bisa mendapatkan panen seperti itu, bukankah wilayah yang lebih dalam akan memiliki peluang yang lebih besar. Binatang mistik ini segera menjadi sangat bersemangat. Benar saja, datang ke sini lebih awal adalah pilihan yang tepat. Mungkin ada harta surgawi yang sangat kuat yang tersembunyi di sini. Mereka harus mengumpulkannya secepat mungkin. Segera, binatang mistik ini meningkatkan kecepatannya, terbang dengan kecepatan penuh menuju kedalaman pegunungan Dewa Surgawi. Pegunungan Dewa Surgawi hanya setara dengan sebuah negara kecil. Untuk binatang mistik kelas 8, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melewatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki wilayah tengah. Namun, tidak lama setelah binatang mistik ini menyerbu masuk dengan sekuat tenaga, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Pada akhirnya ia dengan cepat berkembang dari setitik cahaya menjadi lingkaran cahaya besar, seolah-olah ia akan menelan binatang mistik ini. Menghadapi fenomena sebesar itu, binatang mistik kelas 9 yang terkemuka sangat khawatir. Kecepatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggapi oleh binatang mistik di belakangnya. Bahkan tidak sempat menghindar, ia segera melepaskan energinya untuk melindungi dirinya dan klannya. Namun, saat sinar cahaya tiba di depannya, binatang mistik kelas 9 bersiap menerima pukulan berat. Sinar cahaya hanya melintas tanpa daya apapun, dan kemudian menghilang sama sekali. Binatang mistik yang tiba-tiba berhenti bergetar satu demi satu. Pada saat ini, binatang mistik kelas 8 masih belum mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya melihat kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Binatang mistik kelas 9 juga tidak menyangka bahwa ia sebenarnya tidak memiliki kekuatan serangan. Tetapi pada saat ini, tubuh mereka gemetar, dan mereka segera memfokuskan mata mereka ke depan. Di langit 10 ribu kaki di depan mereka, sebenarnya ada manusia yang berdiri. Manusia ini mengenakan pakaian putih, berdiri dengan tenang di langit. Melihat binatang mistik di depannya, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia memiliki aura superioritas seolah-olah binatang mistik ini tidak berbeda dengan semut di depannya. Mundur cepat, kata pria ini. Suaranya seperti suara dewa, bergema dari segala arah di langit seolah mampu menelan seluruh dunia. Lebih dari 40 binatang mistik merasa seperti dikelilingi. Atau mati. Mereka harus mengakui bahwa kemunculan manusia ini telah menakuti semua binatang mistik kelas 8. Bahkan binatang mistik kelas 9 yang terkemuka pun ketakutan. Namun, ketika mereka datang ke sini dan menemukan keindahan tempat ini, bagaimana mereka bisa rela diusir oleh perkataan manusia. Apalagi jumlah manusia di dunia ini sudah berkurang tajam. Mereka yang dapat ditemukan oleh binatang mistik semuanya terbunuh. Binatang mistik telah menduduki delapan benua kuno. Apa yang membuat manusia ini sombong di depan mereka? Binatang mistik kelas 9 yang terkemuka menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia merasakan tekanan yang jelas dan tidak ingin menyerang manusia ini, ia harus mencoba sesuatu apapun yang terjadi. Ia bertanya dengan nada ramah, siapa kamu? Apa rahasia pegunungan dewa langit ini? Berbicara berarti mereka kehilangan hak untuk hidup. Faktanya, semua penyusup harus mati. Kata-kata manusia tadi sudah merupakan rahmat yang besar. Sayangnya, binatang mistik ini tidak menyukainya. Oleh karena itu, manusia tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Manusia itu mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya mengarah ke binatang mistik di depannya. Melihat pemandangan ini, para mistik bis tercengang. Mereka menduga manusia itu akan menyerang. Mereka dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menghadapi musuh, termasuk binatang mistik kelas sembilan. Namun, itu tidak ada gunanya. Bas! Dalam sekejap, seberkas cahaya melesat keluar, menyelimuti empat puluh binatang mistik di depannya. Pada saat yang sama, suara yang melampaui pendengaran terdengar. Sinar cahaya ini terlalu cepat, begitu cepat sehingga mustahil untuk dihindari. Bahkan pertahanan yang mereka buat sangat tergesa-gesa. Segera, sinar cahaya tiba di depan pertahanan dan langsung menelan semua binatang mistik. Di bawah sinar cahaya, tubuh binatang mistik kelas sembilan terkelupas. Benar, mereka terkelupas. Dalam sekejap, tubuh binatang mistik kelas sembilan terkelupas dari dalam keluar, seolah-olah mereka hancur menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tanduk yang mereka banggakan pun sama. Binatang mistik kelas sembilan juga seperti ini, belum lagi binatang mistik kelas delapan. Mereka langsung hancur menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas, muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Saat sinar cahaya menghilang, empat puluh binatang mistik di langit juga menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Dilenyapkan. Dengan mudahnya, manusia ini telah melenyapkan binatang mistik kelas sembilan dari dunia ini. Membunuh binatang mistik ini tidak layak untuk disebutkan kepada manusia ini, apalagi rasa pencapaian. Tanpa ekspresi, dia segera berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Seluruh langit sunyi, seolah-olah. Tidak terjadi apa-apa. 2.453 Dalam tiga hari berikutnya, semakin banyak binatang aneh memasuki pegunungan Dewa Langit, tetapi tidak satupun dari mereka kembali. Tidak ada berita. Untungnya, beberapa klan lebih berhati-hati. Mereka hanya mengirimkan sebagian orangnya, dan kebanyakan dari mereka menunggu kabar di luar. Mereka harus keluar dalam sehari. Ketika binatang aneh yang masuk tidak keluar dalam satu hari, semua orang menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di dalam. Di antara binatang aneh yang masuk, ada binatang aneh peringkat sembilan yang kuat. Binatang aneh peringkat sembilan sangat berharga bagi klan manapun. Kematian binatang aneh peringkat sembilan membuat banyak klan tidak berani memasuki pegunungan Dewa Langit lagi. Saat ini, aliansi sekte juga mulai mengambil tindakan. Setiap aliansi mengirimkan 10 tim yang terdiri dari 20 orang untuk menjalankan misi. Namun, misi ini sangat rahasia. Lagipula, ada banyak binatang aneh peringkat sembilan di benua itu. Untungnya, delapan benua kuno terlalu besar. Sulit untuk bertemu monster aneh peringkat sembilan ketika mereka tersebar. Namun, apapun yang terjadi, mereka harus berhati-hati. Setelah mengetahui bahwa klan teratas dan peringkat sembilan binatang aneh di Laut Selatan Ekstrim telah memasuki benua itu, Master Surga Tingkat Sembilan dari 31 sekte juga mulai bekerjasama. Menurut rencana, setiap sekte harus mengirimkan dua Master Surga Tingkat Sembilan. Faktanya, mereka semua adalah Wakil Ketua Sekte dan Wakil Ketua Sekte. 62 Master Surga Tingkat Sembilan dibagi menjadi empat tim. Mereka bekerjasama untuk memastikan keselamatan mereka sendiri dan menyerang semua binatang aneh peringkat sembilan yang mereka temukan. Semuanya dilakukan secara hati-hati dan sembunyi-sembunyi. Persatuan APS, yang jauh lebih lemah dibandingkan sekte lainnya, juga mulai mengambil tindakan. Setelah dua pertempuran besar, jumlah Master Surga Wi Tingkat 8 di Persatuan APS berkurang menjadi hanya 40 orang. Mereka hanya bisa mengirimkan tim yang terdiri dari 20 orang. Namun, Luan dan Yao juga sendirian. Ini berarti Ice Fire Union memiliki kekuatan tiga tim. Alasan mengapa Luan dan Yao tidak berakting bersama adalah sederhana. Bahkan jika ada lebih banyak binatang aneh peringkat delapan, mereka memiliki kemampuan untuk pergi. Namun, jika mereka bertemu dengan binatang aneh peringkat sembilan, mereka tidak dapat melawan bahkan jika mereka bekerjasama. Ini akan membuang-buang waktu. Di kota sebuah negara kecil di delapan benua kuno. Negara kecil ini berada di lokasi biasa. Ia tidak memiliki sumber daya khusus. Ditambah lagi, negara ini dikelilingi oleh negara-negara kecil. Klan teratas pasti tidak akan datang ke sini. Bahkan klan pertama dan kedua tidak akan datang ke sini. Lagi pula, tidak sulit untuk mencari di peta manusia. Hanya klan ketiga dan ketiga yang akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Klan tingkat pertama akan memiliki beberapa binatang mistik tingkat sembilan. Klan tingkat kedua hanya akan memiliki satu atau dua binatang mistik tingkat sembilan. Dan klan tingkat ketiga tidak akan memiliki binatang mistik tingkat sembilan tetapi sejumlah besar binatang mistik tingkat delapan. Di luar klan kelas tiga, hanya ada sedikit binatang mistik peringkat delapan. Oleh karena itu, para tetua sekte akan mencoba yang terbaik untuk memilih tempat seperti itu untuk misi mereka. Meskipun tidak ada perang antara ras binatang aneh, ras yang kuat semuanya sibuk merebut wilayah dan menjarah sumber daya. Mustahil bagi mereka untuk peduli dengan hidup dan mati ras kelas tiga ini, jadi menjalankan misi jauh lebih aman. Pertama, mereka harus menghancurkan ras kelas tiga dan non-kelas tiga. Itu akan membuat delapan benua kuno menjadi damai, yang akan menciptakan peluang bagi umat manusia untuk bertahan hidup. Saat ini, negara kecil ini telah hancur menjadi reruntuhan. Namun, tidak seperti empat kerajaan besar dan tujuh zona aman besar, wilayah ini belum tereduksi menjadi jurang maut. Hanya bangunannya yang hancur. Jelas sekali bahwa binatang aneh yang menyerang kota ini tidak terlalu kuat. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang terbang di ketinggian rendah. Jaraknya hanya sekitar 30 meter dari tanah. Itu tidak lain adalah Luan. Luan menyebarkan persepsinya, meliputi area seluas lebih dari 60 ribu kaki. Tentu saja, seluruh kota berada dalam persepsinya. Mayat ada di mana-mana di kota, dan tanah di luar kota juga sama. Rupanya orang-orang ini ingin melarikan diri, tetapi mereka semua terbunuh. Darah dan daging berserakan di mana-mana, dan tidak ada seorang pun yang memiliki mayat utuh. Setelah melihat pemandangan seperti ini berkali-kali, bahkan amarahnya pun menjadi mati rasa. Luan tidak melambat, dia masih terbang ke depan. Selama hari-hari ini, lebih dari 100 binatang aneh peringkat 8 telah mati di tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, binatang aneh peringkat 7 dan mereka yang memiliki alam rendah semuanya telah mati di tangannya. Tidak terlalu jauh di depan kota terdapat barisan pegunungan yang tidak terlalu tinggi. Luan langsung terbang ke sana. Di ketinggian rendah, indranya dapat dengan mudah menembus hampir 3.000 kaki ke dalam tanah. Dalam keadaan seperti itu, binatang atau manusia mistik yang tersembunyi akan ditemukan olehnya. Tepat ketika dia baru saja terbang ke pegunungan, mata Luan terfokus. Dia segera mengubah arahnya, terbang ke sisi kiri pegunungan, yang jaraknya sekitar 3.000 meter. Sosok Luan turun dan tiba di tempat yang tampak biasa saja di lembah. Letaknya tidak jauh dari aliran gunung. Tempat ini terlihat normal, tapi pandangan Luan tertuju pada batu besar. Tanah di bawah batu ini jelas-jelas terbalik. Tidak ada rumput, hanya lapisan tanah. Jika tanah disingkirkan, akan tercipta lubang kecil yang cukup besar untuk dilewati seseorang. Luan sudah terlalu sering melihat situasi seperti ini dalam tiga hari terakhir. Orang biasa tidak memiliki kemampuan seorang guru surga. Tanpa peralatan, mereka hanya bisa tinggal di gua alami, dan mencoba menggunakan batu untuk menghalangi jalan keluar guna menjamin keselamatan mereka. Metode ini tidak berguna bagi binatang aneh yang kuat. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Delapan benua kuno sangat luas. Setidaknya, cara ini bisa menyelamatkan banyak orang. Luan segera bergerak maju. Dia tidak menyentuh batu ini. Sebaliknya, cahaya biru menyala, dan dia menghilang dari batu. Tepat setelah itu, sisi lain batu yang merupakan gua tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru, menerangi gua yang gelap. Ah! Serangkaian jeritan terdengar. Itu adalah suara beberapa orang yang berteriak pada saat bersamaan. Mereka sudah lama hidup dalam kegelapan. Saat mereka melihat cahaya, mereka merasa terpesona. Setelah mata mereka menyesuaikan diri dengan cahaya, mereka melihat manusia. Mereka tercengang. Luan berjongkok di tanah, memandangi empat orang yang berjarak satu sang darinya. Dia berkata dengan lembut, Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Alasan Luan harus jongkok adalah karena guanya sangat kecil. Dia hanya bisa jongkok dan tidak bisa berdiri. Itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah gua. Itu hanya sebuah gua. Luan merasa tidak nyaman. Dia segera mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk menggali sepuluh sang jauh ke dalam gunung, dan kemudian melebarkannya hingga setinggi satu sang. Ledakan. Gunung itu berubah, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Keempat orang itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka bergegas berlutut di tanah, menutup telinga dan memegangi kepala. Mereka tidak berani berdiri sampai semuanya tenang. Jangan takut, kata Luan lagi dengan lembut. Saya manusia, bukan binatang aneh. Mereka berempat gemetar saat mendengar kata-kata Luan. Baru setelah itu mereka berani mengangkat kepala. Ketika mereka melihat ruang besar di belakang mereka, mereka terguncang. Akhirnya, mereka tahu bahwa orang di depan mereka bukanlah musuh. Mereka memandang Luan dan bertanya, Kamu adalah penguasa surga. Ya, kata Luan. Keempat orang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Keempat orang ini adalah keluarga beranggotakan empat orang. Seorang ayah, seorang ibu, seorang putra berusia 17 atau 18 tahun, dan seorang putri berusia 12 atau 13 tahun. Pria parubaya itu buru-buru berkata dengan penuh semangat, Kamu sangat kuat. Apakah kamu ingin tinggal bersama kami? Dengan begitu, Anda bisa melindungi kami. Iya-iya, wanita itu juga dengan cepat menganggup dan berkata, Kami pasti akan melayani Tuhan surga dengan baik. Kami akan melakukan apapun yang Tuhan surga ingin kami lakukan. Kami bahkan bisa menjadi budak, selama kami bisa hidup. Dengan itu, keempat orang itu terus bersujud kepada Luan. Luan melihat ini dan merasa sedikit sedih. Tapi itu hanya sedikit. Dia telah melihat terlalu banyak dan mati rasa karenanya. Saya masih harus membantu lebih banyak orang. Luan berkata dengan lembut. Setelah itu, cincinnya menyala dan sebuah kotak besar muncul di hadapan mereka berempat. Di dalam kotak itu ada tempat tidur, peralatan, dan makanan. Paling tidak, hal-hal ini bisa membuat mereka yang cukup beruntung bisa bertahan hidup menjalani kehidupan yang lebih baik. Semua anggota sekte yang keluar untuk melakukan tugas akan membawa kotak yang sama. Mereka akan memberikan satu kepada setiap orang yang mereka temui. Setelah meletakkannya, Luan melanjutkan, di luar sangat berbahaya. Kalian harus lebih berhati-hati. Dengan itu, Luan berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuhan surga, gadis bungsu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan air mata berlinang, Tuhan, bawalah kami bersamamu. Luan menoleh untuk melihat gadis kecil itu dan kemudian keempat orang. Hatinya sakit dan dia sangat ingin melakukannya. Namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Sekte tersebut memang memiliki kemampuan untuk menemukan beberapa tempat bawah tanah untuk menyembunyikan orang-orang yang mereka temukan. Tapi orang-orang ini sama sekali tidak bisa hidup di bawah tanah. Mereka tidak bisa tumbuh atau bernapas. Sekte tersebut tidak dapat mengirim orang untuk merawat mereka. Bahkan jika mereka mengirim orang untuk merawat mereka, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan oleh binatang aneh seperti tujuh zona aman. Sebaliknya, mereka akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi jika menyebar. Ini adalah hasil diskusi aliansi sekte. Aliansi APS juga setuju. Sosok Luan langsung menghilang di depan empat orang itu. Dia mengabaikan tangisan mereka dan melarikan diri. 2454 Setiap kali manusia yang tersembunyi pergi, hati Luan akan menanggung beban yang berat. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekte itu juga sama. Luan terus bergerak maju. Setelah memilah pikirannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya untuk terus mencari manusia lain yang bersembunyi di pegunungan tersebut. Namun ternyata hanya ada keluarga ini di seluruh gunung. Tidak ada lagi. Bagaimana bisa jumlahnya begitu sedikit? Luan mengerutkan kening. Menurut pengalaman sebelumnya, setidaknya ada lima keluarga di gunung ini. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit orang di sini? Luan bingung. Saat dia terbang keluar dari gunung ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ini karena dia menemukan sepertinya ada jejak kaki besar yang tersebar di tanah. Menilai dari jejak kaki ini, itu jelas bukan binatang eksotis peringkat 9. Luan segera mempercepat dan mengikuti jejak kaki tersebut untuk mencari. Setelah terbang sebentar, dia sampai di dataran luas. Ada sungai besar di dataran, dan di ujung pandangan Luan, setidaknya ada beberapa lusin sosok besar dan kecil di sisi sungai. Benar sekali, ini semua adalah binatang eksotis yang memasuki benua dari laut. Ada total dua binatang eksotis peringkat 8 di sini. Sungai besar itu seperti sungai kecil di depan binatang eksotis peringkat 8. Itu sama untuk binatang eksotis peringkat 7 dan 6 lainnya. Faktanya, ada lebih banyak binatang eksotis di bawah peringkat 6 di sini. Tingginya kurang dari 200 meter, tapi meski begitu, ukurannya sudah besar untuk manusia. Pada saat ini, dikelilingi oleh begitu banyak binatang eksotis, sebenarnya ada manusia di tanah. Lebih dari seribu manusia berdiri bersama. Mereka begitu takut sehingga mereka menempel satu sama lain untuk mencari rasa aman. Semua orang memandangi binatang eksotis yang sangat besar di sekitar mereka dengan mata penuh ketakutan. Di depan binatang eksotis ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Binatang buas eksotik yang sangat besar ini menangkap mereka, tetapi tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya, mereka bermain. Itu benar, bermain. Sama seperti manusia berjalan-jalan dengan anjing, bermain dengan burung, dan sebagainya, binatang eksotik ini juga bermain dengan manusia. Sebagai makhluk mistis, harga diri mereka sangat kuat. Setelah diusir dari darat dan hidup di laut selama puluhan ribu tahun, kebencian mereka terhadap manusia tak terbayangkan. Setelah lebih dari sebulan membunuh, membunuh orang saja tidak lagi cukup untuk memuaskan mereka, jadi mereka mulai mempermainkan manusia. Dalam hal cara bermain dengan mereka, binatang mistis ini meminjam metode manusia. Di antaranya, manusia paling suka bermain melawan satu sama lain, seperti sabung ayam, adu anjing, dan lain sebagainya. Salah satu binatang mistik tinggi berbicara, suaranya bergemuruh seperti guntur, dan ia meraung dalam bahasa manusia, sekarang, aku akan membagi kalian menjadi dua kelompok, dan kalian akan bertarung satu sama lain hingga pihak yang lain mati. Kami akan memilih orang-orang yang telah membunuh paling banyak orang dan membiarkan mereka pergi. Apakah kamu mengerti? Lebih dari seribu orang mendengar bahasa binatang aneh yang terpatah-patah itu, namun mereka masih dapat memahaminya. Karena hal inilah wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar hebat. Saling membunuh. Lautan kesadaran lebih dari seribu orang menjadi kosong. Mereka berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, salah satu binatang aneh itu jelas tidak sabar. Ia mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya. Hanya kukunya saja yang panjangnya lebih dari empat sang. Itu turun dari langit dan langsung menusuk ke sisi seribu orang. Bang! Ribuan orang hanya merasakan tanah bergetar, dan kemudian mereka melihat jari besar itu mulai meluncur. Ia meluncur dari satu sisi ke sisi lain dengan kecepatan kilat, menarik parit yang dalam di tengah-tengah ribuan orang. Dan dalam proses perpindahan tersebut, sedikitnya puluhan orang tewas. Ketika beberapa orang sekarat, yang lain bahkan lebih ketakutan, dan mereka hampir pingsan. Tepat pada saat ini, binatang aneh yang sedang bergerak itu membuka mulutnya dan berteriak, dengan cara ini, kalian akan terbelah menjadi dua. Sekarang, kalian akan mulai saling membunuh sampai orang-orang di seberang sana mati. Ingat, meskipun pihakmu menang, jika kamu membunuh terlalu sedikit orang, aku akan tetap membunuhmu. Aku hanya akan membiarkan beberapa orang hidup. Hanya yang kuat yang bisa hidup, dan hanya mereka yang layak menjadi budaku. Ribuan orang benar-benar tercengang saat mereka melihat binatang aneh di sekitar mereka. Binatang aneh itu memperlihatkan senyuman menghina dan berkata, sekarang, mari kita mulai. Ribuan orang saling memandang. Mereka semua tercengang, dan tubuh mereka gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, salah satu binatang aneh menjadi tidak sabar. Ia meraum dan menginjak tanah dengan keras, menyebabkan seluruh tanah berguncang, dan ribuan orang hampir jatuh. Efek dari suara gemuruh dan gempa bumi sangat jelas terlihat. Ini adalah pukulan terakhir yang menyebabkan ribuan orang tumbang. Ribuan orang ini tidak tahan lagi, dan mereka semua menjerit dan mengaum histeris. Lalu, seperti orang gila, mereka bergegas ke sisi lain jurang dan mulai membunuh. Tidak ada pisau, tombak, tongkat, atau senjata lainnya. Itu adalah pembunuhan yang paling primitif. Mereka saling melemparkan diri dan bergulat. Memutar leher mereka, memungut batu dari tanah dan menghantamkannya ke kepala orang lain. Darah muncrat, dan orang-orang gila itu membunuh sampai mata mereka memerah. Itu benar, semua orang menjadi gila. Di bawah tekanan seperti itu, apa yang disebut etiket, keadilan, integritas, dan rasa malu tidak lagi ada artinya. Satu-satunya hal yang masih ada hanyalah keluarga dan cinta. Betapapun gilanya mereka, mereka tidak akan pernah menyentuh keluarga atau pasangannya. Tapi orang lain akan melakukannya. Jadi ini adalah permainan membunuh dan melindungi keluarga mereka pada saat yang bersamaan. Melihat manusia ini tiba-tiba menjadi gila, puluhan binatang aneh di sekitar mereka langsung tertarik. Mereka menurunkan tubuh besar mereka dan memandang sekelompok manusia mirip semut di bawah mereka dengan penuh minat. Hal ini sangat memuaskan kebencian, kebencian, dan balas dendam yang mereka miliki terhadap manusia setelah diusir selama sepuluh ribu tahun. Tampaknya mereka harus memikirkan lebih banyak cara bermain di masa depan. Mereka tidak bisa membiarkan manusia mati begitu saja. Ribuan orang bertempur, dan hanya dalam beberapa lusin nafas, lebih dari dua ratus orang tewas. Manusia sangat lemah, dan tidak sulit membunuh orang. Apalagi jika ada perempuan dan anak-anak di antara orang-orang tersebut. Terlalu mudah bagi pria dewasa untuk membunuh mereka. Tragis. Adegan berdarah seperti itu diiringi dengan tawa dan diskusi tentang binatang-binatang aneh. Itu tragis dan memuatkan pada saat bersamaan. Namun, binatang aneh ini tidak memiliki tekanan psikologis apapun. Lagipula, hal ini sering dilakukan di dunia manusia. Jumlah kematian terus meningkat. Ketika lebih dari separuh dari mereka meninggal, sebuah aura tiba-tiba muncul dan mengalir dari jauh. Benar, itu adalah Luan. Kedua binatang aneh peringkat delapan ini masing-masing berada di tahap tengah dan awal. Mereka jauh dari kekuatan Luan. Selain itu, demi menyelamatkan manusia, Luan langsung memilih memasuki alam dewa iblis. Mata merahnya muncul, dan dia harus membunuh mereka dalam satu pukulan untuk mencegah manusia terluka. Fajar. Langit langsung jatuh ke dalam kegelapan. Hanya cahaya merah menyilaukan yang menembus langit dan melesat ke arah kepala dua binatang aneh itu. Bang. Bang. Cahaya menembus lurus, dan garis lurus menembus kepala dua binatang aneh peringkat delapan. Fajar dapat memusatkan kekuatannya sepenuhnya tanpa bocor, sehingga tidak akan mempengaruhi manusia di bawah. Saat kedua binatang aneh itu terbunuh, Luan melepaskan kekuatan untuk menekan dan menutup seluruh ruangan, sehingga binatang aneh yang tersisa tidak bisa bergerak. Tentu saja, ini termasuk manusia. Suara mendesing. Luan terbang ke tempat 30 meter di atas medan perang manusia. Melihat mayat di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai, melihat wajah biadab dari orang-orang yang benar-benar kehilangan akal, hati Luan menjadi sangat rumit. Ledakan. Penindasan yang kuat secara langsung menekan puluhan binatang aneh sampai mati. Mereka jatuh ke tanah tanpa perlawanan apapun. Saat berhadapan dengan binatang aneh itu, mata merah di mata Luan menghilang. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, binatang aneh ini berada di bawah kendaliku. Aku akan melepaskanmu. Semuanya, berhenti membunuh. Setelah berbicara, Luan tidak segera melepaskan penindasannya. Sebaliknya, dia memberi orang-orang ini waktu 10 nafas penuh untuk berpikir sebelum membatalkan penindasan ruang. Saat penindasan ruang angkasa menghilang, orang-orang ini tiba-tiba gemetar dan hampir semuanya jatuh ke tanah. Mereka melihat binatang aneh itu mati dengan mata kepala mereka sendiri. Melihat manusia di udara, mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Namun, mereka semua tercengang. Pikiran mereka kosong. Melihat segala sesuatu di sekitar mereka dan darah di tangan mereka, mereka tampak tercengang. Apa yang mereka lakukan? Beraninya kamu membunuh anakku. Aku akan membunuhmu. Seorang pria meraung dengan keras. Dia mengambil sebuah batu di tanah dan melemparkannya ke pria lain. Pria itu tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia dipukul dengan keras dan jatuh ke dalam genangan darah. Sekeringnya muncul, dan seluruh pemandangan menjadi sangat kacau lagi. Hanya beberapa orang yang berhenti membunuh dan lari keluar. Melihat orang-orang ini, hati Luan menjadi lebih rumit. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia menyembunyikan semua orang ini di bawah tanah atau di dalam gua, hati mereka mungkin telah hancur dan tidak dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Di dunia manusia, bukan hanya manusia yang menghadapi kematian dan kepunahan, tapi juga seluruh peradaban manusia. 2455 Persatuan Es dan Api Terletak di Gurun Tandus di Delapan Benua Kuno Sejak hari pertama mereka pindah ke bawah tanah, persatuan es dan api dan sekte lainnya tidak meminta Master Surga di bawah level 7 untuk menjalankan misi lagi. Itu terlalu berbahaya. Kecuali para murid secara sukarela keluar dan berlatih, itu terlalu berbahaya, dan akan sangat merusak masa depan sekte tersebut. Seluruh ruang bawah tanah diterangi oleh banyak biji bercahaya, yang membuat ruang bawah tanah menjadi lebih terang. Setidaknya, suasananya tidak terlalu suram. Setelah mengalami bencana seperti itu dan datang ke sini, semua anggota biasa sepertinya telah terbangun. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa bekerja keras bukanlah hal yang terpenting. Hidup mereka lebih penting. Tapi sekarang, tanpa kecuali, pemikiran mereka telah berubah drastis. Semua orang berkultivasi dengan keras. Sebelumnya, mereka tidak mengerti mengapa Luan bekerja begitu keras. Mereka menganggapnya bodoh. Ketika krisis datang, mereka menyadari bahwa akan lebih baik jika mereka lebih kuat. Bagi para pemimpin sekte yang sebenarnya, kejadian ini juga membuat mereka menyadari satu hal, jika mereka tidak memikirkan masa depan, mereka akan segera mendapat masalah. Di masa lalu, mereka hidup terlalu nyaman. Mereka tidak pernah mengira bahwa binatang aneh itu akan menyerang delapan benua kuno suatu hari nanti. Dalam benak mereka, gagasan bahwa klan Hachiko dapat menduduki seluruh benua sudah mengakar kuat di benak mereka. Mereka tidak pernah meragukannya. Faktanya, klan Hachiko tidak pernah berjanji untuk melindungi delapan benua kuno. Namun, sekte tersebut tidak pernah berpikir bahwa klan Hachiko akan pergi, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menghadapi perang seperti itu suatu hari nanti. Mereka tidak siap, jadi mereka tidak bisa melawan. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Di ruang bawah tanah ini, kediaman keluarga Lu terletak di wilayah paling utara. Itu masih merupakan area pribadi, tapi tidak semegah dan seserius sebelumnya. Sekarang menjadi kastil biasa, tempat semua anggota keluarga Lu tinggal. Kantor Liu Yi tidak jauh dari selatan kawasan pribadi. Itu adalah pavilion yang panjang. Tepat pada saat ini, formasi teleportasi muncul di depan pavilion. Sesosok keluar dari sana, itu adalah Luan. Saat ini, langit di luar mulai gelap. Liu Yi telah meminta Luan untuk kembali sebelum malam tiba. Namun, setiap kali Luan pergi, dia merasa khawatir. Hanya ketika dia melihat Luan kembali dengan matanya sendiri, dia bisa merasa nyaman. Hanya Luan dan Yao yang bisa keluar, dan Yao Yao baru saja kembali. Tujuh wanita dari klan Lu semuanya ada di pavilion ini. Lagi pula, hanya ada satu tim dari Ice Fire Union yang menjalankan misi di luar, dan ada juga beberapa mata-mata. Tidak banyak yang bisa dilakukan, jadi semua orang menganggur. Itu santai, tapi sangat menyedihkan. Luan masuk ke kamar. Melihat Luan kembali, ketujuh wanita di ruangan besar itu menghela nafas lega. Luan berjalan ke arah Liu Yi, menyesap air, dan bertanya, ada berita hari ini. Ya, Liu Yi menganggur. Setiap enam jam, aliansi sekte akan berkumpul untuk mengumpulkan informasi, sehingga akan ada banyak informasi baru setiap hari. Dia berkata, sebuah sekte menangkap binatang eksotis peringkat delapan dari ras teratas hidup-hidup dan menginterogasi banyak hal. Saat ini, lebih dari sepuluh klan teratas dari wilayah Laut Selatan Ekstrim telah memasuki benua tersebut. Apalagi semuanya sudah merantau. Bahkan berbagai pemimpin klan telah tiba. Apalagi setelah menduduki benua itu, mereka tidak lengah. Semua klan teratas perlahan-lahan mencari manusia di wilayah mereka sendiri, bersumpah untuk memusnahkan umat manusia. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Faktanya, umat manusia sudah berada di ambang kepunahan. Dia tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Juga, para naga telah memasuki benua itu. Liu Yi melanjutkan, ada berita bahwa para pemimpin klan dari delapan klan atas semuanya telah memasuki benua ini. Namun, kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, naga pastilah yang paling tertarik pada suamiku. Tanpa rasa takut klan Hachiko, mereka pasti akan memikirkan cara untuk mengeluarkan tulang naga dari tubuh suamiku. Mendengar perkataan Liu Yi, ekspresi kenam wanita itu jelas menjadi lebih tertekan dan khawatir. Mereka semua memandang Luan. Luan juga mengerutkan kening, tapi matanya sangat tegas. Dengan premis bahwa nyawa dan kekuatannya tidak terpengaruh, Luan bisa menyerahkan tulang naga ke Kaisaran, bahkan jika tulang naga itu akan memberinya manfaat besar. Namun, jika itu bisa berdampak padanya, dia pasti tidak akan mengeluarkannya. Bagaimana dengan guru surgawi tingkat sembilan? Luan bertanya, apakah mereka mendapatkan sesuatu? Mereka melakukannya hari ini. Liu Yi berkata, sejak guru surgawi tingkat sembilan mulai menjalankan misi, mereka belum memperoleh apapun hingga hari ini. Sekte menemukan bahwa binatang mistik tingkat sembilan ini sangat cerdas dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan posisi mereka. Hari ini, kami menangkap dua binatang mistik tingkat sembilan. Mereka telah membunuh mereka. Luan sedikit mengangguk. Kematian binatang mistik tingkat sembilan akan membuat semua pasukan binatang mistik yang menyerang merasakan krisis. Setelah itu, Luan juga menjelaskan secara kasar apa yang terjadi hari ini. Ketika ke enam wanita kecuali Yao mendengarnya, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka hal tragis seperti itu akan terjadi. Para wanita itu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa napas, suanger membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang membosankan, apakah tidak ada cara untuk mengubah situasi saat ini. Semua orang masih diam. Jika ada jalan, pasti banyak sekte yang mengusulkannya. Bagaimana bisa ditunda sampai sekarang? Namun, tiba-tiba, si cantik yang memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Mungkinkah kita bergabung dengan ras manusia lain? Luan terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Misalnya orang Temi, atau Marga Futeng. Si cantik yang berkata, Mereka juga manusia. Mungkin mereka bisa berdiri di garis depan yang sama dengan kita dan menghadapi musuh bersama. Liuyi memandang kecantikan yang, Sejujurnya, bukan karena dia tidak memikirkan hal ini, Tapi itu terlalu sulit. Dia berkata, Ras-ras ini semuanya telah dirugikan oleh klan Hachiko. Saat mereka menikmati hidup, Mereka menganiaya mereka. Sekarang mereka dalam masalah, Kita harus bergabung dengan mereka. Sudah sangat baik jika mereka tidak membantu Musuh untuk menyerang kita. Mereka mungkin lebih ingin melihat kita mati daripada binatang mistik, Dan bahkan kurang bersedia membantu. Mungkin ada titik baliknya, Si cantik yang berkata, Bagaimanapun, Kita semua adalah manusia. Yang mereka benci adalah klan Hachiko, Bukan seluruh umat manusia. Iya, Kong Yan segera berkata, Ada juga orang-orang di dunia bawah tanah. Jika kita bisa menyelamatkan mereka dari dunia bawah tanah, Mereka pasti akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi Luan berubah serius. Setelah berpikir serius, Dia berkata, Tapi apakah itu dunia bawah tanah atau laut utara ekstrim tempat klan bintang penyebar berada, Semuanya adalah tempat terlarang oleh klan Hachiko. Klan Hachiko sudah pensiun, Kata Liulan. Naga bisa meninggalkan laut selatan kedua, Dan binatang mistik yang diusir semuanya bisa kembali. Kemungkinan besar mereka tidak akan peduli lagi dengan laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah. Luan mengerutkan kening dan memikirkannya dengan serius. Itu memang mungkin, Dan kemungkinannya tidak kecil. Bagaimanapun, Klan Spreading Star adalah salah satu dari empat klan kuno. Mereka juga merupakan kekuatan yang bertahan hingga sekarang, Sama seperti Sengoku. Meski mereka tidak sekuat Sengoku, Mereka pasti tidak jauh lebih lemah. Sengoku diawasi oleh klan Hachiko dan tidak bisa dijual. Namun, Jika klan Spreading Star bisa bergabung, Itu pasti akan sangat bermanfaat bagi keseluruhan perang. Namun, Luan menoleh untuk melihat Yao. Benar saja, Dia melihat ekspresi Yao juga sangat serius. Mereka berdua tidak mengkhawatirkan klan Hachiko. Mereka hanya merasa samar-samar bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Lagi pula, Kenam wanita itu bukan berasal dari klan Hachiko atau Sengoku. Mereka jelas tidak sepeka mereka berdua dalam aspek ini. Suamiku, Kata Yao lembut, Mengapa kita tidak pergi ke Sengoku dulu dan menanyakan pendapat orang tua kita? Luan mengangguk setuju. Mereka harus sangat berhati-hati saat berhubungan dengan laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah. Dia berkata, Saya punya ide yang sama. Melihat Luan dan Yao begitu serius, Liu Yi pun menyadari bahwa masalah ini mungkin lebih rumit dari yang dia kira. Dia berkata, Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Oke, Kata Yao lembut. Dia bangkit dan berjalan ke sisi Luan. Kemudian, Keduanya membuka gerbang dunia abadi dan meninggalkan aliansi APS. 2456 Sengoku, Delapan Benua Kuno Ketika Luan dan Yao muncul di sisi lain gerbang dunia abadi dan tiba di Sengoku, Keadaan masih sama seperti sebelumnya. Itu dipenuhi dengan ki abadi, Seperti surga. Ini adalah tempat dengan vitalitas paling besar yang pernah dilihat Luan. Segalanya cerah dan cerah, Meskipun Sengoku berada di Delapan Benua Kuno, Namun tidak terpengaruh oleh perang. Sejujurnya, Luan tidak mengetahui keberadaan Sengoku di Delapan Benua Kuno, Termasuk lokasi Klan Hachiko. Luan telah bertanya kepada Yao, Tetapi bahkan Putri Sengoku pun tidak mengetahui perkiraan lokasi Sengoku, Apalagi lokasi spesifiknya. Keduanya muncul di halaman guru abadi, Bukan di sungai di luar hutan bambu. Sengoku diawasi oleh Klan Hachiko. Tentu saja, tidak ada yang diizinkan pergi. Semua orang tinggal di sini. Yuan dan Jun beristirahat di halaman, Sedangkan Chen dan King berada di tempat lain. Chen sudah menikah, Jadi dia punya rumah sendiri. King belum menikah, Tapi dia lebih suka tinggal di rumahnya sendiri. Melihat Putri dan Menantu mereka, Yuan dan Jun tersenyum. Luan dan Yao tidak membawa emosinya yang tertahan ke sini. Setelah menyapa guru abadi dan permaisuri abadi, Luan memberitahu mereka pertanyaannya. Yuan dan Jun tahu bahwa Luan tidak akan datang ke sini tanpa alasan, Tetapi ketika mereka mendengar pertanyaan Luan, Mereka mengerutkan kening. Tentu saja mereka tidak mengharapkan hal seperti itu. Yuan dan Jun saling memandang, Lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Pada saat yang sama, Mereka berkata kepada mereka berdua, Mari kita bicara di dalam. Luan terkejut. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Setelah memasuki rumah, Yuan dan Jun duduk dan memberi isyarat agar Luan dan Yao juga duduk. Ekspresi Yuan sangat serius. Dia berkata, Anda dapat mengikat tali di tempat lain, Ras apapun, Tapi ingat, Jangan mencampuri urusan laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah. Jangan bertindak atas kemauan Anda sendiri. Arti penting kedua tempat ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Anda harus mendengarkan perintah klan Hachiko. Luan dan Yao terkejut. Mereka mengira Yuan dan Jun akan menolak, Tapi mereka tidak menyangka mereka akan begitu serius. Itu benar. Jun juga berbicara dengan nada serius yang jarang terjadi. Kedua tempat ini bukanlah tempat untuk dijadikan bahan lelucon. Jika kamu benar-benar melakukan pelanggaran, Klan Hachiko pasti akan menghukumu. Sekali kamu menimbulkan masalah, Bahkan klan Fu tidak akan bisa melindungimu, Apalagi kami. Saat dia mengatakan ini, Tubuh Luan dan Yao gemetar. Tanpa diragukan lagi, Apa yang dikatakan permaisuri abadi bahkan lebih serius. Baik guru surgawi maupun permaisuri surgawi tidak akan berbohong kepada mereka. Keduanya bukanlah karakter yang mengkhawatirkan, Yang berarti ini adalah bahaya nyata. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Begitu kekuatan Yao maju selangkah lagi, Dan ketika kekuatanmu mencapai tingkat guru surgawi tingkat sembilan, Aku akan memberitahumu semua rahasia dan kebenaran dunia ini. Abis memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, Ketika saatnya tiba, Kamu akan menjadi berharga di dunia ini, Dan kamu hampir tidak akan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Nilai, Rahasia dan Kebenaran Hati Luan terasa berat. Fu Yu juga mengatakan hal serupa dengannya. Dia berkata bahwa dia akan memberitahunya semua yang dia tahu ketika dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Ketika Yao Yao menerima informasi tentang Sengoku, Dan dia menerima informasi tentang Klan Fu, Dia seharusnya bisa melihat dunia dengan jelas. Meskipun kekuatan Luan saat ini tidak rendah, Ketika dia benar-benar ingin melihat seluruh dunia dengan jelas, Dia menyadari bahwa dia hanya dapat melihat apa yang dapat dia lihat. Dunia nyata sepenuhnya diselimuti dan disembunyikan oleh awan kabut, Meskipun penglihatannya tidak berbeda dengan penglihatan guru surgawi tingkat sembilan dalam sebuah sekte. Sebagai contoh sederhana, Tuannya, orang dalam kabut hitam. Orang dalam kabut hitam berkata bahwa ketika kekuatan Luan cukup kuat, Dia akan bisa mengetahui siapa tuannya. Namun, Luan masih tidak mengerti. Dia tidak memiliki satu petunjuk pun. Melihat ekspresi berat Luan, Jun tahu bahwa kedua anak itu mendengarkan apa yang dia katakan. Tidak perlu bicara lebih banyak. Luan memiliki kepribadian yang tenang, yang dia kagumi. Setidaknya, dia tidak akan membuat orang lain khawatir bahwa dia akan melakukan hal bodoh. Juner berbicara lagi. Hanya itu yang bisa kukatakan. Orang Temi dan Rasputeng berada pada level yang sama. Meski tidak sekuat empat klan kuno, Kekuatan mereka tidak boleh dianggap remeh. Meski menolak, Jika mereka benar-benar bisa bersatu, Itu akan sangat membantu. Itu benar. Jun mengangguk lembut dan berkata, Manusia harus bersatu, Seperti sebelum delapan era kuno. Jika Anda dapat menyatukan umat manusia yang terpecah sekali lagi, Perbuatan Anda pasti akan dikenang selamanya. Luan terkejut. Dia belum memikirkan hal ini. Ia hanya ingin umat manusia tidak punah. Setelah mengobrol lama dengan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi, Luan dan Yao pergi. Meskipun mengecewakan karena dia tidak bisa pergi ke laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah, Bimbingan keduanya membuat Luan semakin bertekad untuk mengikat ras manusia lainnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bawah gurun, Ice Fire Union. Setelah Luan dan Yao kembali, Dia dengan kasar menjelaskan niat Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Setelah mendengar peringatan keras dari Guru Abadi dan Permaisuri Abadi Untuk tidak memprovokasi laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah, Kenam wanita itu terkejut. Liu Yi segera berpikir dan berkata, Jika siapapun yang menyinggung laut utara ekstrim dan dunia bawah tanah akan dilenyapkan, Dapatkah kita memikat binatang aneh di benua itu kedua tempat ini? Dengan cara ini, bukankah klan Hachiko akan melenyapkan mereka? Wanita lain terkejut saat mendengar ini. Ini memang rencana brilian untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Namun, Luan dan Yao menggelengkan kepalanya pada saat bersamaan. Ibu secara khusus mengatakan bahwa kita tidak dapat membuat rencana apapun di dua tempat ini. Dia memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, Tidak hanya berbahaya, tetapi juga akan mempengaruhi energi klan Hachiko. Kenam wanita itu kaget saat mendengar hal itu. Ini berarti klan Hachiko sangat sibuk. Mereka melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Meskipun sayang sekali kami tidak bisa menyatukan klan bintang penyebaran dan dunia bawah tanah, Guru Abadi dan Permaisuri Abadi memberi kami daftar nama. Luan berkata, daftar ini mencatat semua ras umat manusia dan lokasi mereka dari semoku terakhir. Mereka juga diusir oleh klan Hachiko. Mereka semua hidup di laut. Guru Abadi berkata bahwa jika kita dapat menyatukan mereka, kita dapat memiliki setengah dari kekuatan aliansi sekte. Setengah dari aliansi sekte. Kabar ini membuat masyarakat senang namun juga kecewa. Tepatnya, rasanya pahit. Setengah dari kekuatan aliansi sekte adalah hal yang baik. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap perang? Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, apapun yang terjadi, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Anda bisa menyatukan mereka, saya yakin kekuatan di belakang Anda akan menjadi lebih kuat. Itu hal yang bagus. Luan tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Selama dia bisa membuat ras-ras itu melupakan dendam masa lalu mereka dan membantu manusia di delapan benua kuno, itu sudah cukup. Namun, saat ini, Yang Mu berkata, tetapi jika kita pergi ke laut sekarang, bukankah itu terlalu berbahaya? Kalimat ini langsung mengungkapkan kekhawatiran seluruh wanita. Itu benar. Bukan hanya para naga, tapi semua ras juga mengincar Luan. Jika ada ras yang bisa menangkap Luan, mereka bisa pergi ke naga untuk menukar harta yang tak ada habisnya. Siapapun yang melihat Luan pasti ingin membunuhnya. Luan tetap diam. Faktanya, solusi paling langsung yang terpikir olehnya adalah menyusahkan Rajaki. Namun, dia berhutang terlalu banyak pada Rajaki. Dia merasa bersalah jika selalu menyusahkannya. Namun, karena jumlah manusia semakin berkurang setiap hari, dia hanya bisa berkulit tebal dan meminta bantuan Rajaki. Suamiku, kamu tidak perlu terburu-buru mencari balapan di daftar, Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, kita harus mencoba membuju orang Temi dan Klan Futeng terlebih dahulu. Jika kita bisa meyakinkan masyarakat Temi dan Klan Futeng, mungkin ras lain akan berubah pikiran. Akan lebih mudah bagi kita untuk bernegosiasi. Jika kita tidak bisa membujuk masyarakat Temi dan Klan Futeng, kita tidak perlu mencari ras lain. Itu hanya mencari masalah. Semua orang tenang, Liu Yi benar, meminta ras lain untuk membantu mereka sama sulitnya dengan mendaki langit. Jika mereka adalah orang Temi atau Klan Futeng, setelah 10.000 tahun, mereka tidak akan mengira bahwa mereka adalah ras yang sama dengan manusia di delapan benua kuno. Mereka hanya akan menjadi musuh Bebu Yutan. Para wanita di sini bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan orang Temi tentang hal ini. Memikirkannya saja sudah membuat mereka takut. Bagaimanapun, mereka tidak punya hak untuk melakukan ini. Mereka memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Namun, betapapun sulitnya, Luan harus berusaha untuk mendapatkan hasilnya. Dia tidak ingin memberi mereka jawaban sebelum mengambil tindakan. Kalau begitu aku, wajah Luan terasa berat. Dia menelan ludahnya lalu berkata, Aku akan menemui orang-orang Temi. Aku akan bertanya pada Yin Lin. Banyak wanita di keluarga telah melihat Yin Lin. Yin Lin tidak seperti Yue Rong, yang mudah diajak bicara. Dia memberi banyak tekanan kepada orang-orang. Liu Yi tidak menghentikannya. Dia tidak memintanya pergi ke sana setelah mendiskusikan kemungkinan masalah pihak lain. Hal semacam ini tidak dapat didiskusikan atau diprediksi. Sekarang terserah Luan. Luan membuka formasi teleportasi dan berjalan masuk dengan langkah berat, menghilang dari pandangan ketujuh wanita itu. Melihat cahaya menghilang sedikit demi sedikit, ketujuh wanita itu memasang wajah serius. Tidak peduli apa, Yin Lin tidak akan menyakiti Luan, kan? 2457 Laut Selatan Kedua, Pulau Pesona Surgawi Seperti sebelumnya, Pulau Pesona Surgawi masih sama. Orang-orang di pulau itu sedang bersenang-senang, dikelilingi oleh empat barisan. Tinggal di pojok pulau sangat nyaman, karena orang Temi jarang keluar rumah, dan tidak ada ras lain yang mau mengganggu mereka. Langit di sini benar-benar gelap, dan bulan cerah ada di langit, namun erangan orioles dan burung layang-layang masih terdengar di telinga. Orang Temi sangat energi, dan makanan mereka juga menambah banyak energi. Luan langsung muncul di luar gubuk kayu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa meninggalkan formasi teleportasi di sini. Kenyataannya, hanya Yin Lin, Yue Rong, dan dirinya sendiri yang berhak melakukan hal tersebut. Bahkan putri Yue Rong, Yuan Ling, tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut. Kemunculan Luan secara alami dirasakan oleh Yin Lin di dalam gubuk kayu. Karena hari sudah larut malam, hanya satu gubuk kayu yang menyala. Luan juga tahu bahwa Yin Lin ada di dalam. Dia berdiri di tempatnya dan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan melangkah maju. Luan berjalan ke depan gubuk kayu, hanya ada tiga atau empat anak tangga. Pintu gubuk kayu itu setengah tertutup, dan dari celah itu, dia bisa melihat Yin Lin sedang duduk di kursi. Jelas sekali, Yin Lin tidak sedang tidur. Luan tahu bahwa Yin Lin tahu bahwa dia ada di luar pintu, dan tetap tinggal hanya akan membuatnya semakin malu, jadi dia menaiki tangga dan dengan lembut mengetuk pintu. Senior Yin Lin, Luan berkata lembut, suaranya sangat tenang. Yin Lin, yang sedang beristirahat di bangku, membuka matanya, sedikit menoleh untuk melihat ke arah Luan melalui celah pintu, dan berkata dengan ringan, masuk. Berderit. Sebuah suara kecil muncul, seolah memecah kesunyian di sekitarnya. Luan mendorong pintu dan masuk, gerakannya sangat ringan, dan dia menutup pintu, mengembalikannya ke keadaan semula. Dimana Yu Erong, tanpa menunggu Luan berbicara, Yin Lin bertanya terlebih dahulu. Dia pernah menjadi anggota Ice Fire Union. Luan segera menjawab, dia belum pergi. Luan tahu bahwa Yin Lin khawatir dia akan membuat Yu Erong melakukan sesuatu, jadi dia langsung mengungkapkan sikapnya. En, Yin Lin mengangguk dan berkata, suruh dia kembali lebih sering. Sebaiknya dia kembali sekali sehari. Luan mengangguk. Sebenarnya, Yu Erong akan kembali ke Pulau Pesona Surgawi setiap tiga hari selama beberapa jam, tapi ini berbeda dengan saat Yin Lin dan Yu Erong selalu bersama. Sebenarnya dia juga mengerti kenapa. Selain hubungan baik mereka, mereka juga perlu memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jika tidak, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan mereka. Mengapa kamu mencariku? Yin Lin bertanya. Jantung Luan berdetak kencang. Dia mengatupkan giginya sedikit. Meskipun dia tahu bahwa dia sangat tidak berperasaan mengucapkan kata-kata ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengucapkannya. Aku ingin bertanya pada pendahulunya. Suara rendah Luan bergetar. Bisakah kamu membantu para prajurit dari delapan benua kuno untuk melawan binatang aneh itu? Setelah mengatakan itu, Luan merasakan wajahnya memerah. Dia bahkan tidak memiliki wajah untuk melihat ke arah Yin Lin. Begitu Luan mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi sangat menindas. Suhu turun dengan cepat. Seluruh kelompok kabin terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Kemarahan dan aura pembunuh menyatu, membatasi seluruh ruang. Luan berdiri di depan Yin Lin, merasakan aura fatal. Aura pembunuh telah menembus tubuhnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Yin Lin, yang sedang berbaring di bangku, membuka matanya, menatap Luan dengan mata dingin. Aura di sekelilingnya tampak berfluktuasi. Jika bukan karena Luan yang berdiri di depannya, dia akan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kata Yin Lin, suaranya seperti sebilah pisau tajam yang menusuk tubuh Luan. Sungguh menyakitkan. Luan menahan rasa sakit yang luar biasa dan memaksa dirinya untuk melihat ke arah Yin Lin. Mata mereka bertemu. Seperti yang dia katakan, dia telah mempersiapkan diri secara mental. Bahkan jika Yin Lin menolaknya, dia harus menyelesaikan kata-katanya. Jika tidak, semuanya akan menjadi tidak berarti. Aku tahu. Suara Luan terdengar berat. Melihat Yin Lin dengan ekspresi bermartabat dan tulus, dia berkata, saya juga tahu betapa menderitanya orang-orang Temi. Klan Hachiko dan orang-orang di daratan telah melakukan banyak kesalahan terhadap orang-orang Temi. Jadi saya datang untuk memohon. Petik 2. Kamu tahu. Sebelum Luan menyelesaikan kata-katanya, dia langsung disela oleh Yin Lin. Suaranya menjadi lebih keras. Dia menatap Luan dengan mata penuh amarah dan berteriak, kamu bukan salah satu dari orang Temi. Kamu belum pernah mengalami semuanya di masa lalu. Bagaimana kamu tahu? Luan menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menyangkal sepatah katapun. Dia bisa memahami kemarahan Yin Lin. Jika itu dia, dia akan sama. Yin Lin tiba-tiba berdiri dari kursi dan berdiri di depan Luan. Jarak antara keduanya kurang dari satu kaki. Sekarang tidak ada pesona di tubuh Yin Lin, melainkan kemarahan murni dan aura pembunuh. Dia memelototi Luan dan bertanya dengan keras, saya bertanya, mengapa saya bergabung dengan serikat hidup dan mati. Luan menatap Yin Lin. Kedua belah pihak saling memandang. Mata Luan penuh dengan sikap mengelak. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, untuk menghadapi klan Hachiko. Iya, Yin Lin memandang Luan dan berteriak dengan marah, saya tidak berurusan dengan mereka. Saya akan membunuh klan Hachiko. Bukan hanya marga Hachiko saja, namun segala hal yang dilakukan masyarakat daratan terhadap masyarakat Temi, telah dicatat dengan cermat oleh masyarakat Temi di atas kertas. Apakah Anda ingin saya mengeluarkan buku-buku ini dan menunjukkannya kepada Anda? Tubuh Yin Lin penuh amarah. Bahkan jika alasannya menyuruhnya untuk tidak menyakiti Luan, ledakan amarahnya masih mengguncang organ dalam Luan. Darah muncrat, tapi Luan menggunakan auranya untuk menahannya, tidak membiarkan darah keluar. Wajah Luan berubah menjadi ungu. Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Jika bukan karena klan Hachiko yang menjadi target utamaku, aku akan membunuh semua orang di dunia dengan tanganku sendiri. Yin Lin berteriak dengan marah, sekarang binatang aneh itu telah menyerbu daratan, saya hanya merasa baik. Saya hanya merasa senang. Saya harap binatang aneh itu akan membunuh semua orang, tidak membiarkan satu pun hidup. Suara Yin Lin semakin keras, menyebabkan telinga Luan berdengung tanpa henti. Kidan darah yang berputar di tubuhnya juga telah mencapai batasnya. Darah yang tidak bisa lagi ditahan akhirnya menyembur ke dalam mulutnya, tapi Luan menelannya kembali. Melihat penampilan Luan, Yin Lin secara alami tahu bahwa auranya akan mempengaruhi Luan, tapi itu masih jauh dari cukup untuk menenangkan amarah di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Luan ini punya nyali untuk mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Itu sungguh tidak masuk akal. Melihat aura Yin Lin berfluktuasi hebat karena kemarahan, alasan Luan menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemungkinan besar Yin Lin akan menyerangnya. Tetapi, Luan bisa merasakan niat membunuh Yin Lin. Meskipun niat membunuh ini sangat tersembunyi, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadapnya dan kebenciannya terhadap umat manusia. Yin Lin tidak bisa membiarkan anggota klannya bekerja untuk musuh. Mengambil nafas ringan, Luan menelan darah di mulutnya. Dia memandang Yin Lin di depannya dan berkata, Maaf, saya tidak memikirkannya dengan matang dan membuat senior sangat marah. Mohon maafkan saya. Yin Lin memandang Luan. Ketika Luan tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya sedikit meredah, tapi dia masih sangat marah. Dia berkata lagi, Jangan menyebutkan hal ini dihadapanku lagi. Kalau tidak, aku akan segera menelpon kembali Yue Rong dan sepenuhnya meninggalkan persatuan hidup dan mati. Apakah kamu mengerti? Hati Luan semakin tenggelam. Dia menganggup dan berkata, Dimengerti. Setelah jawaban Luan, terjadi keheningan. Yin Lin memandang Luan, tapi Luan menundukkan kepalanya dan tidak melihatnya. Setelah mereka berdua berdiri seperti ini untuk waktu yang lama, Yin Lin menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Luan dengan dingin, Apakah ada hal lain? Tidak. Luan menatap Yin Lin dan berkata, Kalau begitu kamu bisa pergi. Yin Lin berkata, Suru Yue Rong segera kembali. Ada yang ingin kukatakan padanya. Oke. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Maaf mengganggumu. Junior ini akan pergi. Setelah melihat Luan meninggalkan rumah kayu dan merasakan bahwa Luan telah membuka susunan transmisi dan pergi, ekspresi Yin Lin masih tidak membaik. Setelah sepuluh nafas penuh, dia duduk kembali di bangku dan menarik nafas dalam-dalam. Membantu manusia di darat. Yin Lin mengerutkan kening. Sejujurnya, apakah itu dirinya sendiri atau seniornya selama ribuan tahun terakhir, mereka semua telah memikirkan hal ini. Bagaimanapun, manusia adalah ras sosial. Bisa hidup di daratan luas bersama banyak manusia lainnya secara alami lebih nyaman daripada tinggal di pulau di tengah laut ini. Tapi, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Orang-orang hidup demi martabat. Semua hutang kepada orang-orang temi di benua itu harus dilunasi. Mereka, yang telah hidup di laut selama lebih dari 5.000 tahun, lebih memilih terus menanggung kesepian ini daripada bergaul dengan manusia di darat. 2458. Di bawah Gurun Gobi, Ice Fire Union. Susunan teleportasi terbuka, dan Luan langsung muncul di pavilion. Ketujuh wanita itu tidak pergi, dan menunggu dia kembali. Ketika ketujuh wanita itu melihat Luan kembali, mereka merasa lega. Mereka khawatir Yin Lin akan marah dan menyakiti Luan. Selama tidak terjadi apa-apa, hasilnya tidak seberapa. Namun, Yao masih merasakan aura di tubuh Luan. Dia segera berjalan ke arah Luan dan berkata dengan cemas, apakah kamu terluka? Itu hanya luka ringan. Aku baik-baik saja, Luan berkata dengan lembut. Semua orang memandang Luan. Mereka semua menebak bagaimana Luan terluka. Dia pasti mendapat teguran keras dari Yin Lin, dan hati mereka sangat tertekan. Aku akan menemui Yue Rong dulu. Aku akan bicara denganmu nanti. Kata Luan. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang, meninggalkan para wanita yang saling memandang dengan cemas. Yue Rong juga tinggal di pavilion. Dia adalah satu-satunya orang bukan dari klan Lu yang bisa tinggal di sini. Yue Rong sangat bosan. Dia sedang duduk di kamarnya sambil membaca buku. Dia harus mengakui bahwa banyak buku di dunia ini yang cukup menarik. Misalnya orang aneh, hal aneh, dan lain sebagainya. Setidaknya, itu bisa membantunya menghabiskan waktu. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di luar pintunya. Karena ini adalah pavilion pribadi klan Lu, dan ada koridor di luarnya, Yue Rong tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia tidak pernah menutup pintu, dan pakaiannya sangat kasual. Luan berdiri di depan pintu, dan Yue Rong, yang sedang duduk di kursi dan membaca, hanya mengenakan kerudung tipis. Tidak ada penutup sama sekali, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Luan, yang terdiam, baru menyadarinya ketika dia melihat tubuh Yue Rong di depan pintu. Meskipun dia mungkin orang yang paling memahami tubuh Yue Rong di dunia, dan bahkan lebih baik daripada Yue Rong sendiri, bagaimanapun juga, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Dia segera berbalik dan berjalan ke belakang tembok. Yue Rong secara alami tahu bahwa Luan akan datang, tapi dia tidak menyangka Luan begitu pemalu. Dia hanya bisa melepas kerudung tipis di tubuhnya dan mengenakan jubah panjang. Meski hanya sehelai pakaian, namun tidak transparan dan bisa menutupi tubuhnya. Setelah memakainya, Luan bisa mendengarnya, jadi dia berjalan ke pintu dan berkata, Yue Rong. Yue Rong tidak suka Luan memanggilnya, senior. Selain itu, Yue Rong telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, jadi dia sering memanggilnya dengan namanya. Yue Rong pernah ingin Luan memanggilnya, Sister Rong, sama seperti dia memanggil wanita di keluarga Lu. Namun, Luan tidak setuju. Apa yang telah terjadi, Yue Rong masih menjadi orang yang paling tertarik pada Luan. Bahkan Yao tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia berkata, kamu ingat untuk datang dan menemaniku. Berat hati Luan membuatnya sulit untuk tersenyum, dan hanya bisa berbicara dengan lembut. Senior Yin Lin ingin kamu segera kembali. Mendengar ini, Yue Rong terkejut dan langsung bertanya, kamu baru saja pergi ke Pulau Pesona Surgawi. Iya, Luan mengangguk. Dia tidak bisa menyangkalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Yue Rong bertanya. Luan menundukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan nafas, dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mendengar kata-kata Luan, wajah Yue Rong langsung berubah muram. Dia segera berdiri dari kursi, dan Pesona di matanya menghilang. Aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk membicarakan hal ini dengan adikku. Yue Rong berkata dengan suara yang dalam. Kenapa kamu tidak berbicara denganku sebelumnya? Alasan Luan tidak berbicara dengan Yue Rong sangat sederhana. Keputusan ada di tangan Yin Lin, dan dia tidak ingin menempatkan Yue Rong dalam posisi yang sulit. Bahkan Yue Rong hampir meledak ketika dia mendengar hal ini, apalagi saudara perempuannya. Yue Rong memutar matanya ke arah Luan dan berkata dengan dingin, aku akan menyelesaikan ini denganmu saat aku kembali. Setelah mengatakan ini, Yue Rong langsung mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang dari pavilion. Melihat Yue Rong pergi, Luan kembali ke kamar ketujuh gadis itu. Kemudian, Luan memberitahu mereka tentang percakapannya dengan Yin Lin. Meskin ada suara Luan sangat tenang, ketujuh gadis itu bisa menebak betapa marahnya Yin Lin saat itu. Dia berbicara sangat kasar, jadi mustahil baginya untuk membantu. Liu Yi juga sedang dalam suasana hati yang berat dan berkata, sebaiknya kita tidak menyebutkan hal ini lagi kepada Yin Lin, atau bahkan kesatuan aliansi hidup dan mati akan terpengaruh. Kenam gadis itu mengangguk setuju. Memang bujukan semacam ini bukan hanya soal setuju atau tidak, tapi juga akan merugikan Yin Lin dan masyarakat Temi. Meminta korban untuk membantu musuh terdengar seperti sebuah penghinaan. Bagaimana dengan klan Futeng? Luan memandang Liu Yi dan bertanya, apakah saya masih harus pergi ke klan Futeng? Liu Yi berpikir serius sejenak sebelum mengangguk dan berkata, saya pikir kamu masih harus pergi. Kami tidak tahu banyak tentang sejarah klan Futeng, tapi kemungkinan besar mereka hanya memiliki dendam terhadap klan Hachiko, berbeda dengan orang Temi yang mempunyai dendam terhadap manusia biasa. Patriar klan Futeng sangat menghargaimu, setidaknya dia tidak akan menyakitimu. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Tapi dia tidak ingin pergi lagi hari ini. Setidaknya dia harus menunggu sampai Yue Rong kembali dan melihat apakah sikap Yin Lin dan Yue Rong telah berubah. Jika dia kehilangan teman yang bisa dipercaya karena masalah ini, itu akan sangat merugikan Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut Selatan Kedua, Pulau Pesona Surgawi. Cahaya kuning yang indah muncul, dan sesosok tubuh dengan cepat keluar dan memasuki ruangan tempat Yin Lin berada. Sosok ini tentu saja adalah Yue Rong. Saudari, Yue Rong memasuki ruangan. Saat ini, Yin Lin baru saja duduk, dan wajahnya jelas penuh amarah. Melihat wajah Yin Lin, Yue Rong merasa sedih. Kakak perempuannya adalah orang yang paling penting baginya. Dia segera duduk di samping adiknya dan berkata, aku sudah tahu tentang masalah ini. Kakak, tolong jangan marah. Jangan marah karena hal semacam ini. Yin Lin memandang Yue Rong, dan kemarahan di wajahnya jelas berkurang. Kakak perempuannya juga merupakan orang yang paling penting baginya. Dia berkata, Luan ini hanya meminta satu yard setelah mengambil satu inci. Yue Rong memeluk adiknya dan berkata, memang benar, aku memarahinya setelah mendengarnya. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku segera kembali. Saat aku kembali, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya dengan baik. Yin Lin memandang Yue Rong dan berkata, aku tidak ingin kamu pergi ke tempatnya lagi. Mereka sudah bersembunyi di bawah tanah, dan kamu sudah menyiapkan formasi untuk mereka. Apa perlunya melindungi mereka? Yue Rong terkejut saat mendengar kata-kata kakaknya. Dia tidak menyangka inilah alasan kakaknya menelponnya kembali. Tapi, kami berjanji pada Luan bahwa kami akan melindungi persatuan APS sampai dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Yue Rong berkata dengan ragu-ragu. Terus, Yin Lin berkata secara langsung dan dingin, dia mengucapkan kata-kata ini. Lalu bagaimana jika aku menarik janji awalku? Ini, Yue Rong sedikit khawatir, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat penampilan kakaknya, Yin Lin tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, kamu sendirian di sana. Kamu seharusnya senang karena aku memintamu untuk kembali. Mengapa kamu terlihat sangat sedih? Mungkinkah Anda mempunyai perasaan terhadap anak ini dan tidak ingin meninggalkannya? Yue Rong terkejut dan langsung berkata sambil tersenyum pahit, kakak, kamu kenal aku. Bagaimana ini mungkin? Kamu paling tahu apakah itu mungkin atau tidak? Yin Lin mengerutkan kening dan menatap adiknya, berkata dengan sangat serius, aku sudah memperingatkanmu lebih dari sekali. Aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Dia menyelamatkan hidupmu, tapi kami juga memberinya staff mantra abadi. Kita telah melakukan banyak hal, dan hanya mereka yang berhutang pada kita. Kami tidak akan pernah berhutang apapun pada mereka. Kami hanya menjalin hubungan kerjasama dengan mereka. Tujuan kami adalah membalas dendam pada klan Hachiko. Apakah kamu mengerti? Yue Rong tidak menyangka adiknya akan begitu serius. Agar tidak membuat adiknya semakin marah, dia buru-buru berkata, aku mengerti, kakak. Yue Rong terus menghiburnya, dan Yin Lin perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan menatap adiknya, bertanya, apakah kamu benar-benar ingin kembali? Yue Rong tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata, jika dia berkultivasi dengan cukup cepat, tidak akan lama lagi dia akan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Lagi pula, kita sudah berjanji. Lebih baik tidak merusaknya. Selain itu, ini juga untuk masa depan kita. Melihat adiknya, Yin Lin mengerutkan kening dan akhirnya tidak menolak. Dia berkata, kamu bisa kembali, tapi tidak segera. Tinggallah di pulau itu selama beberapa hari. Mendengar perkataan kakaknya, Yue Rong tersenyum dan berkata, baiklah. Aku sudah lama tidak bersamamu. Ayo lakukan seperti sebelumnya. 2459 Luan berkultivasi sambil menunggu. Setelah menunggu lama, Yue Rong masih belum kembali dari pulau pesona surgawi. Dia juga tidak mengirimkan kabar apapun. Persis seperti itu, saat itu tengah malam. Setelah menunggu begitu lama, Luan tidak ingin menunggu di ruangan ini lebih lama lagi. Sebaliknya, dia kembali ke kamarnya dan fokus pada budidaya. Luan adalah satu-satunya orang di ruangan luas itu. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Asteris berak. Pintu tiba-tiba terbuka. Setelah itu, tujuh wanita bergegas masuk dan mendatangi sisi Luan. Luan jelas tercengang. Dia tidak tahu kenapa ketujuh wanita itu tiba-tiba muncul di saat yang bersamaan. Bukankah mereka bilang mereka sibuk? Saat Luan hendak menanyakan sesuatu, ketujuh wanita itu tersenyum dan berkata kepada Luan, selamat ulang tahun. Tubuh Luan bergetar. Baru kemudian dia menyadari, tanggal hari ini. Tanggal 7 Juni. 21 tahun. Mulai hari ini dan seterusnya, usianya sudah 21 tahun. Setiap kali ulang tahunnya, Luan akan sedikit mengingat masa lalunya. Dia tidak pernah melupakan masa lalunya, itulah sebabnya dia mampu berkultivasi sekeras yang dia lakukan di awal. Suamiku, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Yao berdiri di depan Luan dan menyerahkan kotak brokat indah di tangannya. Matanya yang indah menatap Luan dengan lembut dan berkata, ini adalah hadiah yang aku persiapkan untukmu. Luan menerima kotak brokat itu. Kotak brokat itu memancarkan aura abadi yang lembut. Terlebih lagi, itu adalah aura Yao. Jelas, apakah itu kotak brokat atau hadiah? Semuanya dibuat sendiri oleh Yao. Luan dengan hati-hati membuka kotak brokat itu. Saat dia melihat hadiah di dalam kotak brokat, hatinya bergetar. Bahkan ekspresi matanya pun berubah. Itu adalah sebuah kapal. Itu adalah model kecil dari kapal pesiar. Ini adalah, Luan memandangi model itu. Dia kemudian melihat ke arah Yao dan berkata, kapal pesiar tempat kita pertama kali bertemu. Yao segera memperlihatkan senyuman paling bahagianya. Ia berkata dengan lembut, suamiku memang tidak lupa. Ini adalah kapal tempat kita pertama kali bertemu. Luan menatap kosong ke arah kapal di dalam kotak brokat. Dalam sekejap, ingatannya ditarik kembali ke masa lalu. Itu delapan tahun yang lalu. Saat itu, dia masih menjadi guru surgawi tingkat satu. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan menakjubkan saat dia bertemu Yao untuk pertama kalinya. Dia muncul di kapal seperti perisungguhan yang turun ke dunia fana. Dia dianiaya oleh orang jahat, dan dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Dia telah berjalan selangkah demi selangkah bersama Yao sampai sekarang. Setiap langkah terukir dalam ingatannya. Setelah menyerahkan hadiah itu, Yao segera berdiri di samping dan mengikuti si cantik yang ke Luan. Dia juga menyerahkan kotak brokatnya. Berbeda dengan kotak brokat Yao, kotak brokat kecantikan yang jelas membawa aura yang sedikit dingin, tapi itu jelas merupakan hadiah yang dia buat sendiri. Luan dengan hati-hati meletakkan hadiah Yao di atas meja, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kotak brokat milik si cantik yang Membuka kotak brokat, dia melihat dua model rumah kayu kecil. Ini adalah gunung langit pencapaian besar. Luan bertanya dengan bingung. Iya. Si cantik yang tersenyum, dan senyumannya memancarkan keindahan yang sangat indah saat dia berkata, tempat di mana aku tinggal bersama guru. Itu benar. Saat itu, si cantik yang dan Luan memasuki gunung langit pencapaian besar bersama-sama. Keduanya tinggal di dua rumah kayu di pojok. Itu adalah waktu terlama mereka berdua tinggal bersama. Satu-satunya orang yang muncul di mata si cantik yang setiap hari adalah Luan. Si cantik yang berjalan ke samping, dan Liu Yi berjalan di depan Luan. Demikian pula, dia menyerahkan kotak brokat itu kepada Luan. Hati Luan bergetar, dan dia segera menerimanya. Kotak brokat Liu Yi sangat kecil, jauh lebih kecil dari kotak brokat Yao dan si cantik yang. Terlebih lagi, kotak brokat ini tidak memiliki banyak auranya. Sepertinya itu bukan buatannya. Luan membuka kotak brokat, dan yang masuk ke matanya adalah pil obat. Dari aura pil obat ini, itu jelas merupakan pil obat tingkat satu yang sangat rendah. Tidak hanya itu, dari sudut pandang Luan saat ini, metode pembuatan pil obat ini jelas agak kasar. Namun, pil obat ini memiliki pola es dan api yang jelas. Ini adalah, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah Liu Yi dan berkata, ini adalah pil peningkat konstitusi. Liu Yi tersenyum dan berkata, ingatan Tuan Apotheker tidak buruk. Luan melihat pil peningkat konstitusi ini dengan kaget. Dia tidak menyangka Liu Yi benar-benar menyimpannya sampai sekarang. Ini adalah pil obat pertama yang dia pelajari cara memurnikannya. Saat itulah dia masih di Starfire Academy. Saat itu, Liu Yi yang masih berada di Starfire Commerce memaksanya untuk memurnikan 100 pil. Itu sembilan tahun yang lalu. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yi benar-benar menyimpan pil peningkat konstitusi ini. Apakah kamu tersentuh? Senyuman Liu Yi menjadi semakin menawan. Bahkan suaranya sepertinya sudah kembali ke nada menggoda aslinya. Dia berkata, saya masih memiliki 99 pil seperti ini. Memberikan satu kepada Apotheker Lord bukanlah apa-apa. Namun, pada saat itu, Anda sebenarnya tidak memberi saya semua pil peningkat konstitusi. Kamu telah membuatku menyimpan dendam sampai sekarang. Luan tercengang. Dia ingat bahwa pada saat itu, dia telah menggunakan materi yang diberikan Liu Yi kepadanya untuk menyempurnakan total 127 pil peningkat konstitusi. Namun, dia hanya memberikan 100 kepada Liu Yi. Meski perjanjiannya 100, dia diam-diam menyimpannya. Aku akan memberikan semuanya padamu di masa depan. Luan memandang Liu Yi dan berkata dari lubuk hatinya. Setelah itu, empat wanita lainnya juga memberikan hadiah kepada Luan satu demi satu. Jelas sekali ketujuh wanita itu telah membicarakan hal ini sebelumnya. Semua hadiah itu adalah kenangan Luan sejak awal. Hadiah yang diberikan Yangmu kepada Luan adalah seni surgawi. Itu adalah seni surgawi yang disukai Yangmu dan Luan pada saat yang sama di toko kota Danau Ungu. Pada saat itu, Luan tidak mengetahui bahwa Yangmu adalah putri penguasa kota-kota Danau Ungu. Dia bahkan telah disuap oleh Yangmu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota Danau Ungu. Saat itu, Yangmu sangat lincah dan bahkan memiliki temperamen seperti anak muda. Namun, sekarang, dia adalah wanita paling pendiam di seluruh keluarga. Perubahan kepribadiannya seperti langit dan bumi. Hadiah yang diberikan Liulan kepada Luan adalah inti Serigala Hitam dari kampung halamannya, kota Serigala Hitam. Kenangannya yang paling tak terlupakan adalah ketika Luan menggendongnya di punggungnya dan secara paksa melarikan diri dari kawanan Serigala di pegunungan. Dia bertarung melawan sejumlah besar binatang aneh sendirian dan menyelamatkannya. Hadiah yang diambil Kong Yan adalah kantong air. Itu adalah kantong air yang sangat biasa. Namun, ketika Luan melihat kantong air ini, dia langsung teringat bahwa ini adalah pengalaman pertamanya melawan binatang aneh. Saat itulah dia baru saja masuk Akademi Starfire selama beberapa hari. Dia ingin bergabung dengan grup hunter yang dipimpin oleh Kong Yan. Kong Yan mengatakan bahwa selama dia mengambil kantong air yang jatuh di puncak terluar pegunungan Gongsu, dia akan diizinkan untuk bergabung. Itu juga pertama kalinya Luan memasuki pegunungan Gongsu. Belakangan, ia juga berhasil bergabung dengan grup hunter Kong Yan. Akhirnya, Suang Air mengambil hadiah dan memberikannya kepada Luan. Itu adalah model kereta yang digunakan Luan untuk menyelamatkan karavan klan Liu. Di antara ketujuh gadis itu, Luan memiliki kenangan paling sedikit dengan Suang Air. Faktanya, bahkan sekarang, Luan hanya memperlakukan Suang Air sebagai adik perempuan di dalam hatinya. Meskipun Suang Air sudah berusia 17 tahun dan memiliki kecantikan yang ramping dan anggun. Melihat ketujuh hadiah ini, Luan sangat menyukai semuanya. Dia bukan orang yang bernostalgia. Namun, jalan yang diambilnya juga sama pentingnya. Apalagi masing-masing hadiah tersebut merupakan pemandangan indah yang pernah ia temui sebelumnya. Namun, pada saat ini, sebuah sosok muncul di benak Luan. Fuyu. Pada hari ulang tahunnya tahun lalu, Fuyu datang mencarinya. Dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi tahun ini. Perubahan mata Luan masih tertangkap oleh Liu Yi. Dia berkata dengan lembut, Saya sudah mengirim Chengping ke kota es dan api untuk menunggu. Jika Nyonya pergi ke kota es dan api, segera beritahu dia tentang lokasi ini. Mendengar ini, Luan terkejut dan sedikit mengangguk. Perasaan ketujuh gadis itu sama pentingnya. Luan tidak ingin ketujuh gadis itu terlalu banyak berpikir. Dia berkata, Karena ini hari ulang tahunku, ayo kita makan camilan tengah malam. Oke. Ketujuh gadis itu dengan senang hati mengikuti Luan untuk makan camilan tengah malam. Meski makanannya jelas tidak sebagus di luar, jarang ada keluarga yang berkumpul untuk makan. Hanya bisa duduk bersama membuat semua orang sangat bahagia. Saat jajan tengah malam, semua orang membicarakan masa lalu, terutama permulaannya. Setelah bertahun-tahun berlalu, membicarakan masa lalu membuat mereka merasa hangat. Perjamuan itu berlangsung selama hampir dua jam sebelum berakhir. Keempat wanita itu kembali ke kamar mereka setelah bersenang-senang. Ketiga istri Luan ingin bermalam bersamanya, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku ingin jalan-jalan keluar, Luan berkata dengan lembut. Ketiga gadis itu terkejut. Liu Yi segera bertanya, di luar sangat berbahaya. Kamu mau pergi kemana? Aku hanya akan jalan-jalan. Luan tersenyum dan berkata, aku tidak akan membunuh binatang aneh. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ketiga gadis itu jelas sedikit cemas. Mereka tidak ingin Luan keluar pada hari ulang tahunnya. Jika sesuatu terjadi. Namun, melihat penampilan Luan, dia sudah mengambil keputusan dan tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, Luan akhirnya pergi. Membuka susunan teleportasi, Luan menoleh untuk melihat ketiga gadis itu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan segera kembali untuk menemuimu. Setelah berbicara, Luan memasuki susunan teleportasi, meninggalkan ketiga gadis itu berdiri di sana dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. 2460. Delapan Benua Kuno, Larut Malam Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, menerangi benua yang bobrok. Kota-kota aslinya telah berubah menjadi reruntuhan, dan banyak di antaranya dipenuhi dengan binatang aneh tingkat rendah. Secara umum, hanya binatang aneh tingkat enam ke atas yang memiliki kecerdasan sebanding dengan manusia. Makhluk tingkat rendah dengan garis keturunan rendah ini tidak jauh berbeda dengan binatang buas. Babi, domba, dan bahkan mayat manusia di kota semuanya menjadi makanan mereka. Itu adalah pemandangan yang menjijikan. Saat ini, di kota kecil yang terletak di negara pesisir delapan Benua Kuno. Cahaya bulan putih yang dingin sangat terang, menerangi kota kecil ini dengan sangat jelas. Karena kota kecil ini tidak terlalu jauh dari lautan, tidak ada pengecualian pada pembaptisan binatang aneh. Tapi binatang aneh yang lewat di sini semuanya adalah binatang aneh tingkat rendah, dan hanya mengubah kota kecil ini menjadi reruntuhan. Tapi masih banyak tembok yang rusak, dan tidak ada lubang besar. Bangunan-bangunan di sini masih dalam kondisi baik, bahkan ada beberapa bangunan yang tidak hancur. Tempat ini tidak lain adalah Meteor Trail City. Disinilah kehidupan Luan berubah, dan juga tempat di mana semua mimpinya dimulai. Sesosok tubuh melesat melintasi cahaya bulan, dan dengan cepat mendarat di tembok kota yang bobrok di kota ini. Melihat Meteor Trail City, yang awalnya dikenal sebagai Meteor Trail City di malam hari, namun saat ini gelap gulita tanpa ada cahaya. Benar, Luan meninggalkan Ice Fire Union untuk datang ke sini. Tujuannya sangat sederhana, yaitu menemukan kenangan pertama yang dia miliki bersama Fuyu. Dia tidak bertemu Fuyu selama berbulan-bulan, dan hadiah dari ketujuh gadis itu telah merangsang kerinduannya. Dia sangat ingin bertemu Fuyu, tapi dia tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa datang ke sini. Oleh karena itu, Luan tidak tinggal lama di tembok kota, tetapi langsung terbang melewati bangunan dan reruntuhan, bergegas menuju Akademi Jejak Meteor. Meteor Trail Academy dianggap sebagai kompleks bangunan besar di Meteor Trail City. Sekalipun kotanya bobrok, masih mudah ditemukan. Tapi saat Luan mencapai pinggiran Akademi Meteor Trail, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak, dan dia tercengang. Dia segera terbang ke depan dengan kecepatan penuh, dan bergegas ke asrama dengan kecepatan tercepatnya. Bang! Luan langsung membeku di tanah kelompok asrama, matanya berkaca-kaca. Asrama di sekitarnya semuanya telah menjadi puing-puing, tapi, hanya asrama dia dan Fuyu yang tetap utuh. Lebih penting lagi, sesosok tubuh cantik sedang duduk di atap asrama sambil menatap bulan. Rambut panjangnya tergerai seperti langit malam. Wajah wanita ini bahkan lebih cantik dari roda es dan bintang di langit. Luan mengangkat tangannya dan mengusap matanya dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mengucek matanya hingga memerah. Ketika dia melihatnya lagi, dia menemukan bahwa wanita cantik itu tidak lagi melihat ke atas, tetapi sedang menatapnya. Itu benar. Itu bukanlah ilusi. Tubuh Luan gemetar, dan dia segera berseru, Xiaoyu. Luan bergegas mendekat dan muncul di atap dalam sekejap. Lalu, dia menarik wanita itu erat-erat ke dalam pelukannya. Benar. Itu adalah Fuyu. Dipeluk oleh Luan, Fuyu tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya. Luan adalah satu-satunya pria yang bisa menyentuhnya. Tidak ada orang lain yang bisa. Luan memeluknya dengan kekuatan besar, seolah ingin menggosokkannya ke tubuhnya. Lalu, Luan mengangkat kepalanya dan mencium bibir lembut Fuyu. Tidak ada pikiran yang mengganggu, hanya ciuman sederhana. Ciuman ini berlangsung lama, bahkan lebih lama dari pelukan. Saat keduanya berpisah, bahkan pipi Fuyu pun sedikit merah. Luan dengan erat menggenggam tangan Fuyu, seolah dia takut dia akan melarikan diri, dan bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini. Luan sangat terkejut dan gugup. Dia takut semuanya hanya imajinasinya. Fuyu tersenyum ringan dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku? Luan dengan cepat berkata, Liuyi meninggalkan orang-orang di kota es dan api. Saya tidak pergi ke kota es dan api. Fuyu berkata dengan lembut. Luan jelas terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan bertanya, kenapa kamu tidak pergi? Alasannya sangat rumit. Fuyu memandang Luan, matanya yang berbintang juga dipenuhi dengan kegembiraan, dan berkata, mungkin karena terlalu banyak orang, aku tidak ingin pergi, dan meskipun aku merindukanmu, aku merasa tidak bisa melihat Anda. Luan jelas terkejut lagi. Dia bisa mendengar bagian pertama dari kata-kata Fuyu. Fuyu adalah wanita yang sombong dan menyendiri, dan tidak mau membaginya dengan wanita lain, tapi mengapa dia mengatakan bagian kedua? Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Luan bertanya, apakah karena klan tidak mengizinkannya? Bukan itu. Fuyu berkata dengan lembut, akulah yang tidak ingin melihatmu. Aku khawatir jika aku melihatmu terlalu sering, kamu akan menjadi malas. Jika aku tidak melihatmu, kamu akan bekerja lebih keras untuk berkultivasi dan datang menemui saya. Luan menatap kosong ke arah Fuyu. Dia tahu bahwa Fuyu juga sangat mencintainya. Baginya untuk membuat keputusan seperti itu, rasa sakit dan pengorbanannya jauh lebih besar daripada keputusannya. Fuyu, bagaimanapun juga, adalah wanita yang berbeda. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Aku percaya padamu, kata Fuyu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Luan tiba-tiba teringat kata-kata Gao Zansing dan buru-buru berkata, saya mendengar dari orang lain bahwa kamu sedang bekerja sangat keras sekarang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka akhir-akhir ini? Melihat wajah Luan yang gugup dan pucat, hati Fuyu mengalir dengan kehangatan. Dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya juga mendengar tentang masalah sekte pergi ke klan Gao. Gao Zansing hanya melebih-lebihkan. Luan menatap kosong ke arah Fuyu. Sejujurnya, dia tidak mempercayainya. Cara Fuyu berbicara seperti bagaimana dia berbicara dengan tujuh wanita di rumah setiap kali dia pergi berlatih. Tepat ketika Luan hendak menanyakan sesuatu, Fuyu membuka mulutnya lagi. Dia berkata dengan lembut, bulan sangat indah. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berarti ini. Tidak mudah untuk bertemu. Tidakkah Anda ingin kami mengurangi tekanan dan bersenang-senang? Hati Luan bergetar. Lalu, dia memegang tangan Fuyu lebih erat lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkanmu. Luan duduk di samping Fuyu. Keduanya duduk berdampingan di atap. Fuyu menatap bulan cerah dan bintang di langit. Malam ini bulan setengah, tapi sangat cerah dan indah. Fuyu melihat ke langit. Luan juga melihat ke langit. Namun segera, dia menoleh untuk melihat Fuyu. Setelah sekian lama, Luan memikirkan sesuatu dan bertanya, Kamu. Sudah berapa lama kamu berada di sini? Aku sudah di sini sejak sebelum tengah malam. Fuyu berkata dengan lembut. Luan terkejut. Dia berkata dengan heran, Kalau begitu, kamu sudah berada di sini selama dua jam. Ya, Fuyu tidak melihat ke langit malam lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut, Aku akan tinggal di sini sampai fajar. Mendengar kata-kata Fuyu, ekspresi Luan menjadi sedikit lesu. Dengan kata lain, jika dia tidak datang, Fuyu akan tinggal di sini sendirian sepanjang malam. Saya bisa merasakan kekuatan Anda telah berubah. Fuyu memandang Luan dengan serius dan berkata, Aura dan bahkan garis keturunanmu telah berubah. Luan terkejut. Dia tidak terkejut Fuyu bisa melihat perubahan pada dirinya. Dia berkata, Apakah menurut Anda perubahan ini baik atau buruk? Apakah saya berada di jalan yang salah? Hanya kamu yang bisa menilai apakah itu baik atau buruk. Fuyu berkata, Tapi menurutku lebih baik berubah daripada tidak berubah. Luan menarik napas ringan. Dia juga berpikir begitu. Jika dia berubah, Akan ada lebih banyak peluang dan kemungkinan. Jika dia tidak berubah, Tidak akan ada kesempatan baginya untuk melawan Klan Chu dan Jiang dalam janji 10 tahun. Pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, Ngomong-ngomong, Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Fuyu memandang Luan dan berkata, Katakan padaku. Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia segera memberitahu Fuyu tentang bagaimana lihan mencarinya Dan apa yang dikatakan lihan. Setelah mendengar lihan dan perkataan lihan, Ekspresi Fuyu akhirnya berubah. Matanya yang berbintang memancarkan rasa dingin yang dingin. Apakah kamu kenal wanita ini? Luan dengan cepat bertanya. Tidak. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku belum pernah melihatnya lagi kecuali di konferensi alkimia. Lalu siapa dia? Luan bertanya lagi, Apakah dia musuhmu? Ya, kali ini jawaban Fuyu sangat pasti. Dia berkata, Dan tampaknya status wanita ini tidak rendah. Dia telah mencarimu berkali-kali. Sepertinya mereka telah melihat takdir. Takdir. Luan tercengang. Dia memandang Fuyu dengan bingung. Fuyu memandang Luan yang kebingungan dan berkata dengan lembut, Aku berkata bahwa ketika kamu menjadi guru surgawi tingkat sembilan, Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Dia benar. Suatu hari, Anda harus memilih di sisi mana Anda akan berdiri. Luan benar-benar tercengang. Dia memandang Fuyu. Dia tidak menyangka lihan mengatakan yang sebenarnya. Namun segera, Mata Luan berubah dari kebingungan menjadi tekat. Dia memegang tangan Fuyu erat-erat dan berkata, Apapun yang terjadi, Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Kemudian, Luan berhenti dan berkata, Tidak, Aku akan selalu berdiri di sisimu. Tidak, Tidak, Terima kasih.